Teng Hao tidak tahu arti sebenarnya dari gerakan angin. Ketika mereka bertukar pukulan, dia merasakan gerakan angin lembut dan tidak berdaya. Dia mengira kekuatan Wang Chen hanya biasa-biasa saja. Namun, di saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis saat melihat senyuman dingin Wang Chen. Mengikuti teriakan Wang Chen, amukan api Rosevins langsung menelan Teng Hao. Bagaimana ini mungkin? Wajah Teng Hao menjadi pucat karena ketakutan ketika dia melihat api yang mengamuk dari Rosevins melingkari lengannya seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri. Matanya melebar karena terkejut. Pikiran pertamanya adalah menyingkirkan api Wang Chen dan Rosevins yang berkobar sesegera mungkin. Namun, di saat berikutnya, dia menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Itu adalah, pada saat ini, dia sepertinya terikat oleh kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan ini membungkusnya dengan erat dan menyedotnya ke dalam, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Teng Hao semakin panik saat merasakan ini. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi dengan kekuatan ini? Pada saat ini, mata Teng Hao dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Dia menyaksikan kobaran api Rosevins naik ke tubuhnya dan perlahan-lahan menutupi seluruh lengannya. Tidak, aku tidak bisa. Saat dia dilalap api yang berkobar, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Api yang berkobar sebenarnya mulai melahap energinya. Semua energi dari gerakan sebelumnya seperti batu yang tenggelam ke laut, habis dimakan. Lebih jauh lagi, pada saat ini, energi inti sejati dalam tubuhnya sepertinya disedot secara paksa melalui setiap pori-pori tubuhnya, ditelan seluruhnya. Ini, apa yang terjadi? Perasaan takut langsung memenuhi hati Teng Hao. Teng Hao. Jangan, jangan pikirkan itu. Jangan pikirkan itu. Teng Hao meraung marah saat wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Tiba-tiba, ledakan energi yang mengerikan muncul darinya. Dia membuang senjata ilahi miliknya tanpa mempedulikan hal lain saat dia mundur ke belakang. Mencoba melarikan diri. Jangan pernah memikirkannya. Bibir Wang Chen melengkung menjadi senyuman dingin ketika dia melihat Teng Hao hanya berpikir untuk melarikan diri saat ini. Melarikan diri sekarang. Sudah terlambat. Gerakan angin yang tiba-tiba membuat Teng Hao lengah. Sekarang, dia tidak tahu berapa banyak esensi sejati yang telah diserapnya. Dengan peningkatan konstan Wang Chen selama setahun terakhir, bagaimana gerakan angin asli bisa dibandingkan dengannya. Kemampuan penyerapan ini berkali-kali lebih mendominasi dari sebelumnya. Hujan badai. Melihat Teng Hao meletus dengan intisarinya dan meninggalkan senjata ilahi untuk melarikan diri, Wang Chen berhenti mengumpulkan energi. Dengan mendengus dingin, dia melemparkan badai petir. Gemuruh. Di bawah pengaruh badai Wang Chen, energi yang sangat menakutkan meledak dalam sekejap. Raungannya memekahkan telinga, dan gelombang ki yang dahsyat meletus. Pada saat ini, energi mengerikan itu bahkan telah memperkuat kekuatan batin sejati yang tak terlihat. Puluhan ribu naga esensi sejati bergegas keluar dan meledak di tengah suara gemuruh. Bum-bum-bum. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Seluruh bumi bergetar. Ah. Jeritan terdengar. Teng Hao mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat dia dikirim terbang. Dalam sekejap, darah dan daging beterbangan kemana-mana. Desis. Pemandangan di depan mereka mengejutkan para ahli kekuatan dewa yang sedang menonton dari jauh. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Gerakan ini? Gerakan macam apa itu? Sebenarnya itu sangat kuat. Baru saja, bagaimana api Rosevins menyelimuti Teng Hase? Mengapa ekspresi Teng Hase berubah begitu tiba-tiba sehingga dia meninggalkan senjata ilahi dan mencoba melarikan diri? Lalu, ledakan energi ini? Gerakan macam apa itu? Itu sebenarnya sangat kuat. Di antara orang-orang yang hadir, selain Sui Wuyu dan pemimpin klan Kura-Kura Hitam, ahli kekuatan dewa lainnya tidak berani menghadapi tindakan ini secara langsung. Wang Chen ini benar-benar menantang surga. Kekuatannya sangat kuat. Menilai dari gelombang kejut dan energinya, apakah ini sesuatu yang bisa ditampilkan oleh Kaisar Beladiri tahap sembilan? Belum lagi Kaisar Beladiri tahap kesembilan, bahkan kekuatan dewa pun mungkin tidak memiliki kemampuan untuk langsung meletus dengan kekuatan mengerikan seperti itu. Ah! Saat orang-orang ini masih sok, teriakan Teng Hase tidak berhenti. Ketika orang-orang ini melihat situasi Teng Hase, mata mereka semakin melebar. Ini. Bagaimana ini mungkin? Teng Hase. Teng Hao sebenarnya terluka parah dalam satu gerakan. Di bawah kombinasi gerakan aneh Wang Chen, pada saat ini, tubuh Teng Hase berlumuran darah dan pakaiannya compang kemping. Yang terpenting, tangan kanannya terluka. Dia tidak hanya kehilangan senjata ilahinya, tetapi tangan kanannya juga terluka. Tangan kanannya, pada saat ini, telah hancur berkeping-keping oleh ledakan energi itu. Darah dan daging berterbangan kemana-mana, hanya menyisakan tulang putih yang compang kemping. Di tulang putihnya, masih ada bekas darah merah tua. Di bawah rasa sakit seperti ini, Teng Hase menjerit sekuat tenaga. Astaga, ini. Gerakan yang sangat kuat, sangat kuat. Meneguk. Dalam sekejap, kerumunan itu menelan ludah saat melihat pemandangan ini dan saling memandang dengan cemas. Adapun Wang Chen, dia tidak terkejut. Semua ini ada dalam perhitungannya. Memikirkan hal ini, Wang Chen memandang Teng Hase dan mencibir, mati. Dengan raungan marah, sosok Wang Chen melintas dan dia mengejar Teng Hase yang terluka parah. Selagi dia lemah, ambillah nyawanya. Tentu saja, Wang Chen tidak akan melepaskan kesempatan yang telah dia ciptakan dengan susah payah ini. Ah, Wang Chen, jangan pernah memikirkannya. Jangan pernah memikirkannya. Rasa sakit menyerang seluruh tubuhnya. Setelah satu gerakan, dia menderita kerugian besar dan menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Bagaimana Teng Hase bisa menerima ini? Bagaimana dia bisa menerimanya? Melihat Wang Chen mengejarnya lagi, merasakan aura menakutkan dan gelombang udara yang tak terbatas, dia meraung dengan keras. Jejak kegilaan muncul di matanya. Keterikatan ular Teng. Dia sekali lagi mengeluarkan binatang ilahi miliknya. Ao, ao, ao. Saat Teng Hase mengeluarkan keterikatan ular Teng, dalam sekejap, ular Teng sepanjang seratus sang lahir dan meraung di langit. Ular Teng. Melihat adegan ini, Wang Chen mencibir. Penindasan Garis Darah. Sebelumnya, ketika Wang Chen adalah kaisar prajurit peringkat 4, dia sudah bisa mematahkan langkah ini, apalagi sekarang. Sekarang, apakah dia masih berpikir trik ini akan berhasil padanya? Penindasan garis darah sudah cukup untuk menangani gerakan ini. Melihat Teng Senake, wajah Wang Chen penuh dengan penghinaan. Saat penindasan garis darah dilepaskan, aura agung muncul dan menelan ular melonjak. Sekarang, penindasan garis darah Wang Chen tidak hanya satu tingkat lebih kuat. Bagaimana garis keturunan tingkat raja bisa menjadi biasa? Dalam sekejap, di bawah aura ini, Teng Senake yang sebelumnya kejam mulai merasa tidak nyaman. Ia meronta dan memutar tubuhnya, tetapi tidak berani mendekati Wang Chen. Setelah ragu sejenak, ia langsung memilih menghilang. Adegan ini menyebabkan penonton di kejauhan saling memandang dengan cemas. Ini, ular Teng lolos. Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya Wang Chen itu? Tidak tahu apa yang sedang terjadi, orang-orang ini penuh keraguan. Ular Teng. Ini adalah spesialisasi keluarga Teng. Mengapa ia begitu lemah di depan Wang Chen? Atau, apakah Teng Hao benar-benar lemah? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Karena selubung domain tersebut, mereka tidak dapat merasakan apa yang terjadi sebelumnya. Mereka tidak dapat merasakan aura yang dipancarkan Wang Chen sebelumnya. Tentara. Tapi Wang Chen tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Setelah membubarkan ular melonjak, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin saat dia dengan cepat menjepit segel dengan tangannya. Kali ini, Wang Chen secara langsung menampilkan formula tentara dari mantra Buddha Sembilan Kata. Wuss. Dalam sekejap, langit berubah warna dan gelombang udara yang kuat bergulung. Yuan sejati Wang Chen melonjak. Senjata ilahi yang sangat besar telah terbentuk. Senjata ilahi ini setidaknya memiliki panjang puluhan kaki, seperti segunung pisau, menderu di udara. Dengan lambayan tangan Wang Chen, ia melesat menuju Teng Hao. Tidak. Melihat senjata ilahi yang mendekat, mata Teng Hao memancarkan sedikit ketakutan. Dia berteriak keras. Karena terluka parah, bahkan teknik terbaiknya pun patah. Bagaimana mungkin Teng Hao tidak panik? Dia telah kehilangan senjata sucinya. Apa yang bisa dia gunakan untuk melawan? Dia meraung keras, berteriak ketakutan. Namun, semua itu sia-sia. Dalam sekejap mata, senjata suci telah tiba di depannya. Astaga. Suara udara terkoyak terdengar. Teng Hao buru-buru berguling ke samping untuk menghindar. Astaga. Meskipun Teng Hao berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, di bawah kecepatan yang menakutkan, formula angkatan darat masih meninggalkan luka yang dalam di tubuhnya. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Darah berceceran, dan Teng Hao menjerit berulang kali. Tidak, Wang Chen, jangan. Jangan bunuh aku. Aku kalah. Aku mengaku kalah. Aku mengaku kalah. Melihat formula angkatan darat berbalik dan hendak menyerang lagi, Teng Hao buru-buru menangis dengan keras. Itu hanya tiga gerakan. Setelah tiga gerakan, dia tidak lagi mampu menahan serangan Wang Chen. Hal ini membuat Teng Hao sangat cemberut. Dia takut. Dia tidak berharap Wang Chen meningkat pesat dalam waktu kurang dari setahun. Dia bukan lagi tandingan Wang Chen. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan mati. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia masih ingin memikirkan balas dendam? Saat ini, dia hanya memikirkan bagaimana cara melarikan diri dan bagaimana melindungi hidupnya. Dia tidak ingin mati. Dia ingin mengaku kalah. Akui kekalahan. Sudah terlambat. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Mendengar tangisan Teng Hao, sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman dingin. Dia masih ingin mengaku kalah. Kali ini, dia akan membunuh Wang Chen. Bagaimana Wang Chen bisa memberinya kesempatan untuk melakukannya? Jika dia memberinya kesempatan, dia pasti akan mati pada akhirnya. Wang Chen tidak akan melakukan hal seperti itu. Kebencian mereka telah mencapai titik di mana satu pihak akan mati. Hanya ketika satu pihak mati maka kebencian akan berhenti. Oleh karena itu, Wang Chen tidak akan memberi kesempatan pada Teng Hao. Hari ini, Teng Hao harus mati. 1312. Wang Chen hanya mencibir pengakuan kekalahan Teng Hao. Tanpa ragu, dia mengaktifkan formula angkatan darat dan menyerang Teng Hao lagi. Astaga! Suara tajam dari sesuatu yang menerobos udara terdengar seperti klakson kematian. Tidak, jangan pikirkan itu. Wang Chen, jangan pernah memikirkannya. Teng Hao meraung putus asa saat melihat betapa tegasnya Wang Chen. Saat dia meraung, dia memuntahkan seteguk darah dengan tatapan gila di matanya. Pergi! Dengan raungan marah, darah tiba-tiba keluar. Di saat yang sama, sosok Teng Hao melintas dan menghilang. Pada saat itu, dia benar-benar menggunakan pembakaran darahnya untuk membantunya meningkatkan kecepatannya. Esensi darahnya secara paksa meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang baru. Dengan cepat, dia menghilang dari tempatnya berdiri, memungkinkan dia menghindari ancaman besar ini. Boom! Setelah menghilangkan kabut anggur, es yang terkondensasi dari formula karakter tentara langsung menghantam tanah. Dalam sekejap, tanah mulai bergetar hebat. Retak-retak-retak. Di saat yang sama, saat debu memenuhi langit, tanah mulai retak seperti kulit telur akibat benturan. Retakan menyebar dengan cepat, membentuk jaring laba-laba dalam sekejap mata. Ah! Wang Chen, pergilah ke neraka! Pergilah ke neraka! Di saat yang sama, Teng Hao meraung dengan ganas. Saat dia meraung, sosok Teng Hao tiba-tiba muncul di depan Wang Chen. Teng Hao telah memadatkan senjata kehidupan ilahi lainnya di tangannya. Sebelumnya, Teng Hao tidak punya pilihan selain membuang senjata yang telah digunakannya selama puluhan tahun karena tertiup angin. Ini adalah senjata ilahi langit dan bumi, eksistensi yang sangat kuat. Meski begitu, Teng Hao tidak menyerah. Dia dengan cepat memadatkan senjata kehidupan ilahi miliknya. Ini adalah senjata yang dia gunakan sebelum dia menjadi prajurit sekte. Ketika dia menjadi prajurit sekte, karena bakatnya yang luar biasa, dia diberi senjata ilahi langit dan bumi oleh keluarganya. Baru setelah itu dia berhenti menggunakan life divine way upon miliknya. Sekarang, dia sekali lagi memadatkan senjata kehidupan ilahi miliknya. Setelah dia tiba-tiba muncul, Teng Hao memasang ekspresi jahat di wajahnya saat dia mengayunkan senjata ilahinya dengan kejam ke arah Wang Chen, membidik kepalanya. Huh! Seekor belalang mencoba menghentikan kereta, melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Anda sedang mendekati kematian. Melihat adegan ini, Wang Chen tidak panik sama sekali. Kilatan dingin melintas di mata Wang Chen saat dia mendengus dingin. Teng Hao hanya berjuang sia-sia. Saat itu, ketika dia menjadi Kaisar Beladiri Orde keempat, Wang Chen sudah setara dengannya. Selanjutnya, Wang Chen telah masuk ke jajaran Kaisar Beladiri tahap sembilan. Jajaran Kaisar Beladiri tingkat sembilan hanya selangkah lagi dari alam kekuatan dewa. Dibandingkan dengan Kaisar Beladiri peringkat empat sebelumnya, dia jauh lebih kuat. Terlebih lagi, dalam setahun terakhir, Wang Chen telah menerima bimbingan dan pelatihan dari King Tian Chou, yang terkuat di antara mereka. Hal ini memungkinkan Wang Chen untuk meningkat entah seberapa banyak. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan Wang Chen bisa dikatakan sangat unggul. Dia telah sepenuhnya melampaui Teng Hao. Dia telah melampaui dia dalam segala aspek. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah domainnya. Tapi sekarang, dalam kemarahannya, Teng Hao menjadi gila. Dia bahkan telah melepaskan keuntungan terbesarnya dalam domain. Dia tidak mengaktifkan domain itu lagi. Sebaliknya, dia ingin mengandalkan kekuatan absolutnya untuk membunuh Wang Chen. Bagaimana mungkin? Dapat dikatakan bahwa dia menggunakan kelemahannya untuk menyerang kekuatan Wang Chen. Menghadapi situasi seperti itu, Wang Chen secara alami mencibir. Sambil mendengus dingin, sosok Wang Chen melintas saat dia menggunakan langkah dewa angin. Dalam sekejap, dia sudah menghilang dari jangkauan serangan Teng Hao. Penghancuran Hukum Setelah menghilang seratus meter jauhnya dan sepenuhnya menghindari jangkauan serangan Teng Hao, dengusan dingin Wang Chen terdengar. Penghancuran Hukum Ini adalah langkah keempat dari tujuh tebasan apokaliptik. Tiga jurus pertama dari tujuh tebasan apokaliptik adalah penghancuran kehidupan, penghancuran jiwa, dan penghancuran jalur. Wang Chen telah mempelajari tiga gerakan ini. Dan penghancuran hukum ini dipahami oleh Wang Chen setelah dia masuk ke jajaran kaisar seniman bela diri tingkat tinggi. Penghancuran hukum, hukum yang dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia, semua hukum, dan semua jalan. Dibandingkan dengan tiga jurus sebelumnya, jurus ini jauh lebih kuat entah berapa kali. Hanya gerakan ini saja yang memerlukan setengah dari energi asal sejati seorang kaisar bela diri. Bahkan jika Wang Chen telah masuk ke dalam jajaran artis bela diri kaisar tahap ke-9, energi asal sejatinya sangat murni. Selain itu, dia mengembangkan teknik naga kekaisaran, yang membuat energi asal sejatinya menjadi sangat murni dan kental. Itu hampir 1,5 kali lipat energi asal sejati dari kaisar seniman bela diri biasa. Namun, jumlah kekuatan batin sejati yang dibutuhkan Wang Chen untuk melakukan gerakan ini masih hampir setengah dari yang dia gunakan sebelumnya. Wuss! Boom-boom-boom! Saat penghancuran hukum digunakan, dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna. Angin kencang yang tak terbatas dan tak berujung melanda. Matahari dan bulan kehilangan warnanya, langit dan bumi meredup. Langit sudah lama diselimuti awan gelap. Bumi sepertinya tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Aura yang keras dan agung membubung ke langit, menyelimuti area tanpa batas. Astaga! Ini! Gerakan ini! Gerakan macam apa ini? Ini sebenarnya sangat kuat! Ini! Inikah yang bisa digunakan oleh kaisar seniman bela diri? Bahkan seniman bela diri dewa biasa seperti kita akan kesulitan menggunakan gerakan seperti itu, kan? Saat Wang Chen menggunakan gerakan ini, merasakan aura tak terbatas, aura kekerasan itu, semua seniman bela diri dewa yang menonton dari jauh mengubah ekspresi mereka. Meski jaraknya ribuan meter, mereka masih bisa merasakan gelombang energi ini dengan jelas. Merasakan aura menakutkan ini, Lin Fan merasakan aura menakutkan. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya aura pembunuh yang harus ditanggung, Teng Hao. Mereka terkejut dengan tindakan Wang Chen ini. Atau lebih tepatnya, dari kombinasi gerakan angin dan badai petir sebelumnya, hingga penindasan tanpa bentuk, dan sekarang gerakan ini. Semua gerakan ini, Wang Chen terus-menerus membuat mereka terkejut. Apakah gerakan ini benar-benar sesuatu yang bisa ditampilkan oleh kaisar seniman bela diri? Wang Chen, kaisar seniman bela diri ini, agak terlalu mengerikan, bukan? Semua orang saling memandang. Teng Hao, sepertinya, dia benar-benar sudah selesai. Aku tidak menyangka itu. Teng Hao sebenarnya tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Wang Chen. Setelah keterkejutan itu, semua orang merasa lebih emosional. Bukankah itu benar? Tidak peduli apapun, Teng Hao masih merupakan seniman bela diri dewa yang cukup bagus. Tapi sekarang, sebelum serangan Wang Chen, hal ini membuat orang menghela nafas. Setelah merasakan aura gerakan yang digunakan Wang Chen, mereka semua memiliki penilaiannya sendiri. Teng Hao telah selesai. Belum lagi Teng Hao yang terluka parah, bahkan jika Teng Hao berada di puncaknya. Akan sulit baginya untuk menghadapi gerakan ini. Mungkin hanya Sui Wuyu dan kepala klan kura-kura hitam yang bisa menolaknya, tapi yang lain. Memikirkan hal ini, semua orang semakin terkejut. Retak-retak-retak. Saat semua orang menghela nafas dengan emosi, suara pecah lainnya tiba-tiba terdengar. Ledakan. Detik berikutnya, ledakan keras terjadi. Tidak ada lagi, di bawah aura gerakan penghancuran sihir, domain Teng Hao yang sudah dia serahkan. Sebenarnya dihancurkan dengan paksa oleh gelombang aura ini. Penghancuran ajaib, melanggar 10 ribu hukum, melanggar 10 ribu tau. Ini sungguh menakutkan. Energi pedang ini sebenarnya, telah membubarkan sebuah domain. Meskipun domain ini hanyalah domain yang sudah dia serahkan. Namun, domain semacam ini tetap tidak bisa dianggap remeh. Puci. Domainnya rusak. Teng Hao membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Wajahnya sangat pucat. Jejak kemerahan yang berasal dari pembakaran esensi darahnya benar-benar menghilang saat ini. Meskipun dia sudah menyerah dalam mempertahankan domain tersebut, domain tersebut masih terhubung dengan roh primordial kelahirannya. Pada saat ini, ketika rusak, bagaimana mungkin Teng Hao tidak terpengaruh? Jiwa ilahinya bergetar hebat. Mati. Suara dingin Wang Chen terdengar saat ini. Pada saat ini, di bawah komando Wang Chen, senjata kekuatan asal, pada saat ini, menjadi senjata sepanjang seratus zang, membawa gelombang energi tak berujung saat hancur. Ia membawa keagungan tak terbatas dan aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Aura ini, betapa megahnya. Pada saat ini, di depan aura ini, semua hukum dan Tau di dunia tampak diam, mengalah. Dia adalah Raja Langit dan Bumi. Saat ini, dia adalah penguasa langit dan bumi dan satu-satunya Tau. Pupil mata Teng Hao membesar dengan hebat. Di bawah aura ini, dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya sedang dikurung, bahkan jiwa sucinya pun dikurung. Dalam situasi seperti itu, bagaimana dia bisa menolak? Ancaman kematian membubung tinggi ke angkasa. Itu menyebar, menyebar, dan memenuhi seluruh hati Teng Hao. Langkah ini benar-benar membuatnya merasa takut bahkan putus asa. Dia merasa tidak punya cara untuk bertahan melawan gerakan ini sama sekali. Dia merasa bahwa langkah ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia tolak sama sekali. Dia merasa tidak bisa menahan langkah ini sama sekali. Pada saat berikutnya, dia melambaikan senjata ilahi hidupnya untuk melawan tanpa ragu-ragu. Saat berikutnya, dia melambaikan senjata ilahi hidupnya untuk melawan tanpa ragu-ragu. Dia tidak akan menunggu kematian seperti ini. Dia tidak ingin dibunuh oleh Wang Chen. Saat ini, dia penuh dengan kengganan. Dia juga penuh ketakutan. Meskipun senjata ilahi kehidupan bersinar terang, pada saat ini, di depan teknik pemusnahan Wang Chen, senjata itu tampak sangat redup dan kecil. Benar-benar seperti cahaya kunang-kunang. Astaga! Dalam sekejap mata, senjata dewa kehidupan meledak dengan keras, dan bertabrakan dengan senjata kekuatan asal. Namun, tidak ada suara tabrakan yang mengerikan, tidak ada gelombang energi yang dahsyat, tidak ada pemandangan yang mengejutkan. Hanya ada keheningan. Terjadi keheningan yang aneh dan menyesakkan. Dalam keheningan seperti itu, ekspresi Teng Hao berubah dari putus asa, terkejut, takut, dan akhirnya putus asa. Pada saat ini, perubahan ekspresinya, pada saat ini, tampak dalam gerakan lambat, muncul di mata Wang Chen satu persatu. Namun, Wang Chen, dari awal hingga akhir, hanya memasang ekspresi dingin di wajahnya. Dia memandang dengan dingin, seolah-olah dia adalah seorang pengamat. 1313. Itu benar. Pada saat ini, Teng Hai diselimuti oleh aura dan energi pedang dari seni penghancuran Wang Chen. Di bawah aura ini, Teng Hai tidak bisa menahan sama sekali. Dia sudah terluka parah. Bahkan jika dia menstimulasi kekuatan esensi darahnya, itu hanyalah pertarungan sia-sia di depan Wang Chen. Menghadapi seni penghancuran yang menakutkan, bagaimana Teng Hai bisa menolak ketika dia lengah. Dia sepenuhnya diselimuti oleh energi halo dan pedang. Pada saat itu, sosoknya menghilang dari pandangan semua orang. Saat itu, dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Segalanya tampak begitu sunyi dan tenang. Keheningan saat ini sungguh aneh. Keheningan saat ini sungguh menakutkan. Gerakan dengan momentum tersebut tidak menunjukkan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Tidak ada ledakan seperti yang mereka bayangkan. Tidak ada gerakan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Akhirnya, setelah beberapa saat, semuanya berangsur-angsur bubar. Energi pedang dengan cepat mundur, dan auranya dengan cepat menghilang. Lingkaran cahaya perlahan meredup dan menghilang. Api Rosefins di tubuh Wang Chen telah ditarik kembali. Saat ini, dia memegang pedangnya dengan satu tangan dan berdiri tegak. Ekspresinya serius dan dingin. Dan di depannya, saat semuanya menghilang, tidak ada lagi bayangan. Teng Hai, orang ini, sepertinya tidak pernah muncul. Teng Hai, orang ini, sepertinya telah menghilang. Selain medan perang yang berantakan, tidak ada jejaknya. Sedemikian rupa sehingga membuat orang bertanya-tanya apakah dia pernah ada. Kesunyian. Setelah keheningan yang lama, orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh kembali sadar. Desis. Semua orang menghirup udara dingin. Ketika mereka sadar kembali, mereka melebarkan mata. Ini, Teng Hai, dia, menghilang, menghilang. Berubah menjadi abu. Dia sebenarnya. Semua orang kaget, terperanjat, dan ketakutan. Wang Chen, tindakan macam apa itu? Kekuatan macam apa itu? Apakah dia benar-benar hanya seorang kaisar seniman bela diri? Hari ini, Wang Chen terus-menerus membuat mereka terkejut dan takjub. Kita harus tahu bahwa semua orang di sini adalah eksistensi Tuhan. Berapa banyak hal yang telah mereka lihat? Berapa banyak hal yang dapat menyebabkan mereka terus-menerus terkejut? Wang Chen, hanya ada satu orang di belakang. Mampu membunuh kekuatan dewa dalam satu gerakan tanpa melakukan perlawanan apapun, sampai pada titik di mana dia menghilang tanpa jejak, bahkan tidak meninggalkan sepotong daging pun. Berapa banyak orang yang bisa melakukan ini? Di seluruh benua langit yang mendalam, tidak lebih dari tiga atau empat orang yang bisa mencapai level ini. Wang Chen, dia juga melakukannya. Gerakan ini? Gerakan macam apa itu? Dipisahkan sejauh seribu meter, orang-orang ini memandang Wang Chen seolah-olah sedang melihat orang asing. Pada saat ini, Wang Chen adalah sebuah misteri di mata mereka. Orang macam apa dia? Teng Hao sudah mati. Tidak ada keraguan tentang ini. Semua orang yakin. Sebenarnya, setelah bertukar dua atau tiga gerakan, Teng Hao sudah kalah. Ketika penghalang itu rusak dan Wang Chen menggunakan gerakan seperti itu, semua orang semakin yakin bahwa Teng Hao sudah mati. Pada saat itu, tidak ada yang mengira Teng Hao bisa menang. Sayangnya, dia memilih bertarung sampai mati. Kalau tidak, mungkin masih ada peluang untuk menyelamatkannya, bukan? Memikirkan hal ini, semua orang menghela nafas. Teng Hao ini sendirian menyebabkan kematiannya sendiri, bukan? Dia mengejar Wang Chen selama hampir setahun. Hampir setahun yang lalu, dia beruntung bisa lolos dari tangan Wang Chen. Saat itu, semua orang mengira Wang Chen hanya beruntung. Tapi kali ini, Wang Chen telah sepenuhnya dan benar-benar membunuh Teng Hao. Bahkan tidak ada satupun dari dirinya yang tersisa. Memikirkan semua ini, semua orang saling memandang dengan cemas. Teng Hao ini, sungguh sedih dan menggelikan. Jika dia tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya, apakah dia masih dengan panik mencari Wang Chen dan mengejar Wang Chen selama hampir setahun? Dia pasti tidak akan melakukannya, kan? Dia pasti akan menemukan tempat untuk bersembunyi, yang merupakan hal paling praktis untuk dilakukan. Sebelumnya, semua orang mengira tindakannya adalah kejar-kejaran. Tapi sekarang, semua orang mengira dia sedang mendekati kematian. Dia berharap dia bisa mati lebih awal. Betapa menggelikan, betapa menyedihkan. Melihat Wang Chen, mata semua orang dipenuhi dengan emosi yang rumit. Teng Hao. Saat semua orang saling memandang dengan segudang emosi, tangisan sedih tiba-tiba terdengar. Astaga. Lalu, pandangan semua orang menjadi kabur. Dalam sekejap mata, sesosok tubuh menyerbu ke dalam kerumunan dan memasuki pertempuran. Teng Hao, kamu, kamu. Melihat pemandangan di depannya, pria itu memegang token diok putih yang sudah hancur berkeping-keping. Matanya membelalak tak percaya. Teng Biao. Setelah melihat dengan jelas orang ini, jantung semua orang berdetak kencang. Siapa sangka yang muncul adalah Teng Biao. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Setelah Teng Hao pulih dari keterkejutannya, dia meraung seperti orang gila. Sui Senior, apa yang terjadi? Teng Hao. Teng Hao, kenapa? Kenapa dia? Melihat Sui Wuyu, Teng Biao menahan keterkejutan dan kemarahan di hatinya dan bertanya dengan cemas. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat itu, dia tidak memegang apapun kecuali medali kehidupan Teng He. Sebagai anggota keluarga Teng, dia memiliki salah satu tanda kehidupan Teng Hao. Pada saat itu, dia tahu betul apa artinya hancurnya tanda kehidupan. Token kehidupan ini benar-benar rusak parah. Teng Hao sudah mati. Bagaimana mungkin? Apa yang baru saja terjadi? Meski hubungannya dengan Teng Hao tidak baik, Teng Biao masih sangat marah. Karena dia anggota keluarga Teng. Bisa dimaklumi jika terjadi konflik antar anggota keluarga Teng. Dia iri pada Teng Hao dan tidak menyukainya. Namun, di luar, dia dan Teng Hao berada di pihak yang sama. Bersama-sama, mereka menjaga kejayaan dan kemakmuran keluarga Teng. Sekarang Teng Hao meninggal, itu merupakan pukulan besar bagi keluarga Teng. Dia tahu betul apa arti kekuatan Tuhan bagi sebuah keluarga. Teng Biao, kenapa kamu ada di sini? Sebelum Sui Wuyu dapat berbicara, kepala klan kura-kura hitam bertanya kepada Teng Biao. Aku, bagaimana mungkin saya tidak datang? Teng Biao mengertakkan gigi saat mendengar pertanyaan Wugan. Teng Hao sudah meninggal, bagaimana mungkin dia tidak datang? Benar, dia tidak tahu bahwa Teng Hao sudah mati. Dia datang hanya karena Wang Chen. Selama setahun terakhir, dia dan Teng Hao mengejar Wang Chen. Bagaimanapun, Wang Chen tidak hanya mempermalukan Teng Hao, tapi dia juga mempermalukan keluarga Teng. Keluarga Teng tidak akan membiarkan orang seperti itu pergi. Teng Biao dan Teng Hao berpencar untuk mengejar Wang Chen. Hari ini, ketika dia sedang mencari Wang Chen beberapa ratus mil jauhnya, dia tiba-tiba menerima kabar bahwa Wang Chen telah muncul di rawa naga hitam. Oleh karena itu, setelah menangani masalah di sekitarnya secepat mungkin, dia bergegas. Dia ingin membunuh Wang Chen. Dia ingin membunuh Wang Chen sebelum Teng Hao melakukannya. Hanya dengan begitu status Teng Hao akan diturunkan sepenuhnya dan dia akan melampaui Teng Hao. Kekuatannya telah melampaui Teng Hao, namun statusnya selalu lebih rendah dari Teng Hao. Ini selalu menjadi ketidaksenangan terbesar Teng Biao. Baginya, membunuh Wang Chen adalah peluang besar. Bagaimana dia bisa menyerah? Karena itu, dia segera bergegas menuju rawa naga hitam. Namun, yang tidak dia duga adalah saat ini, ketika dia hanya berjarak 10 mil dari rawa naga hitam dan hendak mencapai rawa naga hitam, dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Sensasi garis keturunan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Detik berikutnya, tablet kehidupan Teng Hao, yang tergeletak di pelukannya, langsung pecah dengan suara retakan yang tajam. Tidak hanya pecah, tapi langsung hancur berkeping-keping. Hal ini menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Dia tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Sesuatu yang besar telah terjadi. Hancurnya tablet kehidupan ini berarti Teng Hao telah meninggal. Apa sebenarnya yang terjadi yang menyebabkan Teng Hao? Memikirkan semua ini, dia dengan ceroboh bergegas mendekat. Ketika dia tiba, dia melihat pemandangan di depannya. Di medan perang yang berantakan, sosok Teng Hao tidak terlihat. Wang Chen. Oh benar, di mana Wang Chen? Bukankah Teng Hao datang untuk membunuh Wang Chen? Bagaimana? Bagaimana dia? Seolah sedang memikirkan sesuatu, Teng Biao meraung keras. Dia melihat sekeliling dan mengamati sekelilingnya. Wang Chen. Detik berikutnya, dia melihat Wang Chen berdiri dengan pedang di tangannya. Wajahnya sedingin es. Ini menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Wang Chen ini, benar-benar ada di sini, dan dia berada di tengah reruntuhan. Ini. Dalam sekejap, seolah sedang memikirkan sesuatu, ekspresi Teng Biao menjadi ganas. Wang Chen, mati. Dia meraung dengan marah dan hendak bergegas menuju Wang Chen. Jelas sekali, jika tidak ada kecelakaan, Teng Hao pasti akan mati di tangan Wang Chen. Bagaimana Teng Biao bisa menanggung ini? Hef, seseorang dari keluarga Teng. Saat Teng Biao muncul, Wang Chen memperhatikan dengan dingin dari samping. Dia tahu masalah akan datang. Dia siap untuk apapun. Melihat Teng Biao hendak menyerang, Wang Chen melangkah maju tanpa ragu-ragu. Tunggu. Namun, saat kedua belah pihak hendak bertukar pukulan, raungan kemarahan tiba-tiba terdengar. Astaga. Detik berikutnya, sesosok tubuh melintas dengan kecepatan lebih cepat dan berdiri di antara mereka berdua, menghalangi jalan Teng Biao. Melihat Teng Biao, orang itu bertanya dengan suara yang dalam, Teng Biao, apa yang kamu lakukan? Wu Gan. Teng Biao memandang orang di depannya dengan ekspresi jelek. Wu Gan, apa maksudnya ini? Hef, Wang Chen ada di sini. Jika kamu tidak membunuhnya, maka aku yang akan melakukannya. Sebelumnya, Teng Hao keluarga ku pasti dibunuh oleh Wang Chen. Anda semua ada di sana, namun Anda membiarkan Wang Chen melakukan kejahatan. Nenek moyang keluarga ku dan aku pasti akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Melihat Wu Gan menghalangi jalannya, kemarahan Teng Biao membubung tinggi ke langit. Dia meraung ke arah Wu Gan dengan niat membunuh dan gigi terkatuk. 1314. Saat ini, kemarahan Teng Biao semakin memuncak. Dia tahu bahwa kematian Teng Hao pasti ada hubungannya dengan Wang Chen. Dan Wu Gan, Sui Wu Yu, dan yang lainnya semuanya ada di sini. Mereka menyaksikan Teng Hai terbunuh. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia menyimpulkan bahwa kematian Teng Hao pasti ada hubungannya dengan mereka. Oleh karena itu, dia membenci Wu Gan, Sui Wu Yu, dan yang lainnya. Namun, dia menahan kebencian ini untuk saat ini. Karena dia tidak percaya diri menghadapi Wu Gan dan Sui Wu Yu. Belum lagi ada begitu banyak artis bela diri Tuhan di sini. Dia hanya bisa menyelesaikan ini setelah dia membunuh Wang Chen. Dia ingin melihat penjelasan seperti apa yang bisa diberikan orang-orang ini kepadanya dan keluarga Teng ketika saatnya tiba. Leluhur tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi. Bahkan Sui Wu Yu. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah membunuh Wang Chen. Bunuh bajingan terkutuk ini, pelaku utama dibalik semua ini. Namun, saat dia hendak bergerak, Wu Gan menghalangi jalannya. Bagaimana mungkin Teng Biao tidak marah? Dia menatap Wu Gan dengan mata merah, matanya dipenuhi niat membunuh. Minggir, atau aku akan membunuhmu juga? Teng Biao, yang dibutakan oleh amarah, tidak mempedulikan hal lain. Melihat Wu Gan tidak menyerah, dia meraung marah. Bunuh aku, Anda dapat mencoba. Dia awalnya ingin menghentikan Teng Biao membunuh dan mengatakan yang sebenarnya. Siapa yang menyangka Teng Biao begitu bodoh? Dia ingin membunuhnya. Wu Gan adalah seorang ahli tok. Bagaimana martabatnya bisa diinjak-injak? Ekspresinya menjadi dingin saat dia mendengus. Jika dia ingin bertarung, maka bertarunglah. Kenapa dia takut pada Teng Biao? Jika lelaki tua dari keluarga Teng keluar, dia mungkin sedikit takut. Tapi Teng Biao, dia tidak takut sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, niat bertarung Wu Gan melonjak. Seketika, suasana dia olah menjadi semakin rumit. Hef, Wu Gan, apakah kamu ingin berselisih dengan keluarga Teng hanya untuk melindungi Wang Chen? Anda. Kata-kata Wu Gan membuat ekspresi Teng Biao menjadi jelek. Dia bertanya dengan suara yang dalam. Mungkinkah Wu Gan bertekad membantu Wang Chen? Bagaimana mungkin Teng Biao bersedia? Hef, Teng Hao sedang mencari kematiannya sendiri. Dia ingin bertarung hidup dan mati dengan Wang Chen. Siapa lagi yang bisa dia salahkan? Mungkinkah Anda berniat melanggar aturan duel hidup dan mati dan menyerang Wang Chen saat ini? Hef, Teng Biao, cepat mundur. Saat ini, Wang Chen, kamu tidak bisa bergerak. Wu Kian mendengus pelan. Mencari kematian. Hahaha, sungguh tindakan bunuh diri. Saya tidak percaya Wang Chen bisa membunuh Teng Hai sendirian. Ketika Teng Biao mendengar kata-kata Wu Gan, dia tertegun sejenak sebelum dia berteriak dengan marah. Dia tidak percaya Wang Chen bisa membunuh Teng Hao. Seberapa kuat Wang Chen? Seberapa kuat Teng Hao? Setahun yang lalu, Wang Chen hanyalah seorang kaisar bela diri yang lemah. Selain itu, dia pernah menjadi kaisar seniman bela diri tingkat rendah. Adapun Teng Hao. Dia telah menjadi artis bela diri dewa selama lebih dari 10 tahun. Meski Teng Biao selalu meremehkan Teng Hao, ia harus mengakui bahwa kekuatan Teng Hao memang lumayan. Bahkan di seluruh kota bela diri suci, dia tidak dianggap lemah. Bagaimana orang seperti itu bisa dibunuh oleh Wang Chen? Ada begitu banyak seniman bela diri Tuhan di sini, mungkinkah mereka? Jantung Teng Biao berdetak kencang saat dia memandang Wu Gan dengan tatapan dingin. Kamu tidak percaya padaku. Hahaha, bagus sekali, kamu tidak percaya padaku. Kata-kata Teng Biao terdengar seperti lelucon bagi Wu Gan. Wang Chen tidak bisa membunuh Teng Hao. Tidak, tidak hanya dia bisa, tapi dia juga bisa membunuhnya dengan mudah. Apakah Teng Biao tidak mempercayainya? Sejujurnya, sebelum pertempuran, tidak ada seorang pun yang percaya bahwa Wang Chen dapat membunuh Teng Hao. Di mata mereka, Wang Chen hanya mencari kematiannya sendiri. Tapi pada akhirnya, pada akhirnya, Wang Chen membunuh Teng Hao tanpa membuang energi. Teng Hao tidak punya cara untuk melawan. Bukankah hasil ini cukup meyakinkan? Teng Biao, jangan sombong. Teng Biao tidak punya pilihan selain melangkah keluar sekarang karena semuanya telah mencapai tahap ini. Dialah yang memimpin pertandingan kematian antara Teng Hao dan Wang Chen, jadi dia harus mempertahankan status quo. Teng Hao mengusulkan pertandingan kematian. Apa pendapatmu tentang dibunuh karena dia lebih rendah? Apakah kamu pikir aku berbohong? Teng Biao sebelumnya meremehkan mereka, yang membuat Teng Biao sedikit tidak senang. Sekarang, dia mempertanyakan keadilan dari pertandingan kematian tersebut, yang setara dengan mempertanyakan dirinya sendiri. Bagaimana Sui Wuyu bisa tetap diam? Dengan pemikiran ini, dia dengan dingin mendengus dan sosoknya bersinar. Dalam sekejap mata, dia muncul di antara Wu Gan dan Teng Biao. Sayalah yang memimpin pertandingan kematian tersebut. Apakah Anda curiga bahwa saya juga ikut serta dalam pembunuhan Teng Hao? Sui Wuyu bertanya dengan dingin. Kata-kata ini menyebabkan ekspresi Teng Biao berubah drastis. Sui Wuyu juga telah keluar. Pertandingan kematian ini dipimpin oleh Sui Wuyu. Dia ekspresi Teng Biao terus berubah. Jika Sui Wuyu memimpin pertandingan kematian, seharusnya tidak ada masalah. Dia tidak akan membantu Wang Chen. Mungkinkah, kekuatan Wang Chen benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu? Melihat Wang Chen, dia tidak terluka. Tidak ada tanda-tanda pertempuran atau cedera pada dirinya. Jika itu masalahnya, hanya ada satu kemungkinan. Wang Chen telah membunuh Teng Hao dengan mudah. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bahkan Wugan sendiri akan merasa sangat sulit membunuh Teng Hao dengan mudah. Bagaimana dia bisa melakukannya? Mata Teng Biao dipenuhi pertanyaan. Namun, dia tidak berani meragukan perkataan Sui Wuyu. Sui Wuyu adalah seorang senior tua di api penyucian. Kekuatannya mungkin tidak setara dengan King Tian Chou, Suetian Siong, atau Bai Ye Ming, tapi prestisinya tidak rendah. Jika Wugan mempertanyakan Sui Wuyu, itu akan membawa masalah besar baginya. Sui Wuyu bahkan mungkin membunuh Wugan karena marah. Dia tidak takut dengan nenek moyang keluarga Teng. Teng Biao terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Tentu saja aku percaya padamu, senior Sui. Namun, Wang Chen tidak bisa sekuat itu. Dia pasti menggunakan cara curang. Hef, Sui Wuyu mendengus dengan enggan. Lalu apa yang kamu inginkan? Sui Wuyu mengerutkan kening dan bertanya dengan nada acuh-ta'acuh. Aku ingin melawannya. Pertarungan sampai mati. Mata Teng Biao berkilat saat dia mencibir. Dia tidak percaya Wang Chen sekuat itu. Seberapa kuat seseorang yang baru menjadi seniman bela diri kaisar setahun yang lalu. Kematian Teng Hao pasti disebabkan oleh suatu cara curang. Dia tidak akan memberi Wang Chen kesempatan seperti itu. Terlebih lagi, kematian Teng Hao hanya berarti Teng Hao tidak berguna. Dia ingin membuktikan bahwa dia tidak hanya sedikit lebih kuat dari Teng Hao. Dia ingin menantang Wang Chen. Jika dia membunuh Wang Chen, dia tidak hanya akan mampu membalaskan dendam Teng Hao, tetapi dia juga akan dipuji oleh leluhurnya. Statusnya di keluarga Teng pasti akan melambung tinggi. Semua godaan ini membuatnya mengajukan permintaan ini. Selanjutnya, Wang Chen baru saja melalui pertempuran dan saat ini berada pada posisi terlemahnya. Memanfaatkan ini adalah peluang besar bagi Teng Hao. Terkesiap. Mendengar perkataan Teng Biao, ekspresi semua orang berubah. Teng Biao ini juga ingin bertarung sampai mati dengan Wang Chen. Semua orang saling memandang dengan tidak percaya. Kemudian, mereka memandang Teng Biao dengan jijik. Beraninya dia mengajukan permintaan seperti itu. Orang ini sangat tidak tahu malu. Apakah dia mencoba bergiliran membuatku lelah? Sejak kapan keluarga Teng jatuh ke keadaan seperti itu? Semua orang memandang Teng Biao dengan jijik. Bahkan Sui Wuyu mengerutkan alisnya. Pertarungan hidup dan mati ini akan menjadi pertarungan yang berkelanjutan. Keluarga Teng benar-benar. Keluarga Teng memang sekelompok bajingan. Hef, Wang Chen, apakah kamu berani melawanku? Bagaimana dengan Teng Biao? Saat ini, dia tidak peduli dengan tatapan orang banyak. Dia memandang Wang Chen dengan dingin dan bertanya dengan sedikit provokasi. Teng Biao, jangan sombong. Lawan aku sampai mati jika kamu punya nyali. Beraninya kamu menantang Wang Chen. Apakah Anda mencoba memanfaatkan saya? Kamu biasa saja. Melihat provokasi Teng Biao, Wukun tidak bisa diam lagi. Sejak pertempuran dengan Wang Chen dan kesalahpahaman terselesaikan, dia memandang Wang Chen dengan cara baru. Terlebih lagi, dialah yang membawa Wang Chen ke sini. Sekarang Wang Chen diintimidasi, bagaimana dia bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Ini akan membuat keluarga Black Tortoise kehilangan muka. Wukun mendengus pada Teng Biao. Hef, Wukun, kamu ingin melawanku. Hahaha, sejak kapan keluarga kura-kura hitam menjadi begitu lemah? Jangan lupa, Wang Chen baru saja menyergapmu dan saudara kelimamu beberapa hari yang lalu. Saat ini, saudara kelima klan kura-kura hitam masih terluka parah, bukan? Selain itu, Wang Chen merampok buah merah Anda. Apa? Apakah Anda akan membantu orang ini? Teng Biao mencibir. Hahaha, Wukun tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Teng Biao. Orang ini masih ingin memainkan game ini. Sayangnya, dia salah perhitungan. Jika itu masalahnya, mengapa dia membantu Wang Chen? Bukankah sudah jelas bahwa dia membantu Wang Chen? Hef, Teng Biao, lihat ke sana. Wukun mendengus. Teng Biao melihat ke arah yang ditunjuk Wukun. Binatang iblis. Matanya melebar ketika dia melihat binatang iblis itu tergeletak di tanah. Ini. Dia bertanya pada Sui Wuyu. Binatang hantu. Pantombis berusia seribu tahun bisa berubah menjadi apa saja. Wang Chen. Segala sesuatu yang dilakukan Wang Chen disebabkan oleh binatang buas ini. Sekarang setelah terbunuh, perseteruan ini telah berakhir. Sui Wuyu berkata dengan tenang. Binatang hantu. Apa? Mata Teng Biao membelalak. Dia memandang binatang iblis itu dengan tidak percaya. Jelas sekali, dia pernah mendengar tentang Pantombis sebelumnya. Hahaha, Wang Chen, aku tidak menyangka kamu akan menemukan pengganti yang bagus. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Apakah kamu berani bertarung sampai mati? Teng Biao mendengus dingin ke arah Wang Chen lagi setelah ekspresinya berubah drastis. Matanya berputar, berkedip dengan tatapan licik. Jelas sekali, dia mempercayainya. Namun, dia tidak mau mengakuinya. Dia ingin bertarung sampai mati dengan Wang Chen. Wang Chen harus mati. Teng Biao, kamu. Sikap Teng Biao yang tidak tahu malu membuat marah kedua saudara keluarga kura-kura hitam. Uuh saudaraku, ini tidak ada hubungannya denganmu. Setelah pertarungan hari ini, aku akan mengunjungimu untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Kata Teng Biao langsung. Dia menyela dua saudara laki-laki keluarga kura-kura hitam dan menjanjikan mereka beberapa keuntungan. Sayangnya, dua saudara laki-laki keluarga kura-kura hitam tidak menyetujuinya. Huff, sebaiknya kamu tetap berterima kasih. Wang Chen, abaikan dia. Saya ingin melihat bagaimana dia akan menghentikan Anda hari ini. Wukun berkata pada Wang Chen. Jelas, dia tidak ingin Wang Chen menyetujui pertempuran itu. Teng Biao bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Teng Hao. Wang Chen bisa membunuh Teng Hao, tapi jika dia menghadapi Teng Biao. Terima kasih, saudara Wu. Namun, pada saat ini, dalam menghadapi tantangan berturut-turut Teng Biao, Wang Chen mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada dua saudara kura-kura hitam dan seringai muncul di sudut mulutnya. Karena seseorang ingin bertarung, ayo bertarung. Saat berikutnya, dia menoleh untuk melihat Teng Biao. Nada suaranya tiba-tiba berubah dan dia mendengus dingin. 1315. Bertarung. Keputusan Wang Chen mengejutkan semua orang yang hadir. Pada saat ini, semua orang menatap Wang Chen dengan mata terbuka lebar. Ini. Apa yang dia coba lakukan? Dia benar-benar menerima tantangan Teng Biao. Apakah dia tidak mengetahui kekuatan Teng Biao? Teng Biao bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Teng Hao. Dia benar-benar mengalahkan Teng Hao. Terutama domain Teng Biao, itu adalah domain tipe pertempuran. Benar, titik terkuat Teng Biao adalah wilayah kekuasaannya. Domain ilusi Teng Hao sangat kuat. Namun, itu hanya untuk seniman bela diri biasa. Atau, lebih tepatnya, itu hanya untuk prajurit yang lebih lemah. Tapi bagi kekuatan Tuhan yang kuat, terutama yang super kuat, wilayah kekuasaan mereka tidak ada gunanya. Lawan mereka tidak akan memberi mereka kesempatan untuk mengaktifkannya. Domain alam ilusi hanya bisa dilepaskan secara maksimal ketika benar-benar dilepaskan. Di antara yang kuat, ini adalah domain yang tampak glamor di luar, namun sebenarnya tidak berguna. Tapi Teng Biao, dia jelas merupakan domain yang kuat. Domainnya adalah domain kecepatan. Itu benar, kecepatan. Di dalam domainnya, tidak hanya kecepatan lawannya yang menurun, tapi bagaimana dengan domain Teng Biao. Ia sebenarnya mampu menggandakan kekuatan aslinya. Dengan kecepatan ini, Teng Biao memiliki keunggulan absolut. Ditambah lagi, wilayah kekuasaannya dapat mengubah langit dan bumi. Dia bisa memilih domain mana yang ingin dia lawan. Dia bisa memilih domain yang paling cocok untuknya dan akan menimbulkan masalah paling besar bagi lawannya. Itu adalah bagian yang paling menakutkan. Dengan cara ini, domainnya pasti bisa masuk sepuluh besar. Itu benar-benar wilayah tempur yang kuat. Ditambah lagi, dia sudah lebih kuat dari Teng Hau. Ini, Wang Chen sebenarnya menerima tantangannya. Ini menyusahkan. Harus dikatakan bahwa ada banyak alasan mengapa dia mampu mengalahkan Teng Hu. Menjadi kuat hanyalah salah satunya. Tapi menghadapi Teng Biao. Apalagi saat ini, Wang Chen baru saja menerima tantangan Teng Hau. Meskipun sepertinya itu pertarungan yang mudah. Namun, bagaimana mungkin master seperti Sui Wuyu tidak melihatnya? Meskipun Wang Chen hanya menggunakan beberapa gerakan, mustahil bagi Sui Wuyu untuk tidak melihatnya. Namun, beberapa gerakan ini telah menyebabkan Wang Chen mengonsumsi truyuan dalam jumlah besar. Setiap gerakan didasarkan pada kekuatan batin sejati yang sangat besar. Karena itu, energi asal sejati Wang Chen mengkhawatirkan. Wang Chen, kamu. Wu Kun juga cemas. Dia menghargai dan puas dengan Wang Chen, jadi dia tidak ingin Wang Chen terus menerima tantangan. Bergantian untuk melemahkannya adalah cara bertarung yang paling tidak tahu malu. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Setelah mendengar suara cemas Wu Kun, Wang Chen tersenyum dan menatap Wu Kun sebelum berbicara dengan percaya diri. Keluarga Teng. Bagaimanapun, dia dan keluarga Teng adalah musuh Bebu Yutan. Ditambah dengan masalah Teng Hai, ini adalah dendam yang tidak dapat didamaikan. Bahkan jika Teng Biao tidak mencari masalah dengan Wang Chen sekarang, cepat atau lambat Wang Chen akan mencari Teng Biao. Antara keluarga Teng dan dia, hanya satu pihak yang bisa bertahan. Wang Chen, tentu saja, ingin menghancurkan keluarga Teng. Itu adalah target pertamanya. Dengan kembalinya garis keturunan Dewa Sejati, dua musuh terbesar di depannya adalah keluarga San dan keluarga Teng. Karena keluarga Teng telah dipilih sebagai target pertamanya, Wang Chen pasti tidak akan mundur. Jika mereka ingin bertarung, dia akan bertarung. Dia ingin melihat seberapa kuat Teng Biao. Pertarungan ini bukanlah pertarungan hidup dan mati, yang merupakan alasan lain mengapa Wang Chen setuju. Hahaha, bagus, sangat bagus. Teng Biao sangat marah hingga dia tertawa saat melihat kepercayaan diri Wang Chen. Apakah Wang Chen benar-benar percaya diri? Seorang kaisar bela diri belaka. Dia ingin melihat apakah kaisar seniman bela diri dapat membalikkan langit. Bertarung. Teng Biao maju selangkah, niat bertarungnya melonjak. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Sui Wuyu dan berkata, Elder Sui. Mohon menjadi saksi. Kata-katanya secara langsung memblokir kata-kata Sui Wuyu, sehingga mustahil bagi Sui Wuyu untuk campur tangan. Dia telah dipaksa menjadi saksi oleh Teng Hu, dan sekarang giliran Teng Biao. Sui Wuyu tersenyum pahit saat mendengar kata-kata Teng Biao. Keluarga Teng benar-benar tak kenal lelah. Sui Wuyu menghela nafas dalam-dalam sebelum menjawab, lupakan. Karena pertarungan ini tidak bisa dihindari, ayo bertarung. Biarkan Teng Biao melawan Wang Chen. Jika tidak ada cara lain, Wang Chen hanya akan mengaku kalah. Bagaimanapun, ini bukanlah pertarungan sampai mati. Begitu dia selesai berbicara, Sui Wuyu mundur ke samping. Karena Sui Wuyu telah mundur, orang-orang lainnya secara alami juga mundur. Kedua bersaudara dari klan Kura-Kura Hitam memandang Wang Chen, lalu satu sama lain. Mereka menghela nafas dan hanya bisa menerima hasil ini. Bertarung. Saat kerumunan mundur, Wang Chen berteriak, tidak mau kalah. Dalam sekejap, aura keduanya melonjak. Dia tidak ingin ditekan dalam hal aura. Terlebih lagi, setelah pertarungan sebelumnya dengan Teng Hu, Wang Chen tidak menyembunyikan kekuatannya sama sekali. Melawan Teng Hu, dia menyembunyikan kekuatannya terlebih dahulu karena dia memahami Teng Hu dan dirinya sendiri. Tapi sekarang, dia tidak mengerti Teng Biao. Namun Wang Chen tahu bahwa Teng Biao sangat kuat. Hal ini terlihat dari perkenalan King Tian Chou. Jika Teng Hu dan Teng Biao bertarung, Teng Hu pasti akan mati. Ini membuktikan kekuatan Teng Biao. Terlebih lagi, Wang Chen telah mendengar tentang keunikan domain Teng Biao. Ini berarti Wang Chen tidak bisa menyembunyikan kekuatannya. Kalau tidak, jika dia ditekan, dia pasti akan mati. Wang Chen menggunakan seluruh kekuatannya. Seniman bela diri kaisar peringkat 9. Merasakan aura Wang Chen, Teng Biao terkejut sesaat, lalu senyuman dingin muncul di wajahnya. Aku tidak menyangka. Huff, Wang Chen, aku tidak menyangka kamu. Benar-benar naik ke level ini. Artis bela diri kaisar peringkat 9. Cek cek cek, pantas saja kamu berkesempatan membunuh Teng Hu. Tapi aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Mati. Teng Biao mendengus dingin. Seniman bela diri kaisar peringkat 9, kekuatan ini berada di luar imajinasi Teng Biao. Wang Chen sebenarnya telah naik ke level ini. Itu sangat mengejutkan. Ini baru setahun, kan? Mungkinkah dia benar-benar bangkit dari seniman bela diri kaisar kecil yang lemah menjadi seniman bela diri kaisar puncak? Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, pasti ada kesalahan dalam pengumpulan informasi. Dia tidak mungkin bangkit secepat itu. Teng Hu, kamu sampah. Anda bahkan tidak bisa mengetahui kekuatan musuh. Memikirkan hal ini, Teng Biao mengutup dalam hatinya. Saat berikutnya, niat membunuh di matanya meningkat. Berapa umur Wang Chen sekarang? Dia baru berusia 20-an, bahkan belum 30. Pada usia ini, dia telah naik ke level ini seperti roket, mendekati ambang batas seniman bela diri dewa. Dia bahkan telah menyentuh ambang batas seniman bela diri dewa. Orang seperti ini tidak bisa dibiarkan hidup. Saat ini, keluarga Teng dan Wang Chen memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Membiarkan musuh tetap hidup pasti akan menjadi masalah besar. Jika dia dibiarkan berdiri sepenuhnya, dengan bakat Wang Chen, menjadi seniman bela diri dewa akan menjadi hal yang mudah. Saat itu, keluarga Teng akan mendapat masalah. Seniman bela diri dewa yang begitu kuat dan berbakat sudah cukup untuk menggulingkan keluarga Teng. Dia harus dibunuh dalam buayan. Teng Hu, sampah itu, tidak bisa melakukan ini. Maka dia hanya bisa melakukannya sendiri. Membunuh. Dengan pemikiran ini, mata Teng Biao menjadi sangat dingin. Setelah mendengus dingin, dia langsung menampilkan domainnya, yang mencakup Wang Chen. Dia tidak lengah sedikitpun. Di hadapan orang yang begitu berbakat, dia tidak bisa lengah. Teng Hu, sampah itu, sebenarnya dibunuh oleh Wang Chen. Dia pasti terlalu sombong. Dia tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Dengan mendengus dingin, domain kecepatan Teng Biao dengan cepat menutupi Wang Chen. Jangan pernah memikirkannya. Melihat adegan ini, wajah Wang Chen tiba-tiba berubah. Dia tahu sedikit tentang wilayah kekuasaan Teng Biao. Jika dia jatuh ke dalam domain seperti itu, apakah Wang Chen masih memiliki harapan? Dia tidak akan memberi Teng Biao kesempatan seperti itu. Dengan teriakan nyaring, Wang Chen menampilkan langkah dewa anginnya dan dengan cepat berlari ke kejauhan. Dia ingin segera keluar dari domain tersebut dan melarikan diri sebelum domain tersebut benar-benar terbentuk. Dia ingin mengambil inisiatif. Ingin pergi. Kemana kamu pergi? Melihat Wang Chen berbalik untuk melarikan diri, Teng Biao mencibir. Domain, kecepatan sepuluh kali lipat. Teng Biao dengan cepat memadatkan beberapa segel di tangannya dan melemparkannya ke dalam domain. Domain, segel. Segera setelah itu, terdengar teriakan marah lagi. Ledakan. Sebuah ledakan tak terlihat terdengar. Wang Chen tiba-tiba merasakan langit berubah warna, seolah dunia berputar. Sepuluh kali kecepatannya. Ini. Wang Chen terkejut. Memang benar bahwa domain Teng Biao bertambah cepat, tetapi dia tidak menyangka bahwa karakteristik khusus dari domain ini akan mempercepat pembentukan domain tersebut beberapa kali lipat. Ini. Bagaimana ini mungkin? Melihat pintu keluar yang tersegel, ekspresi Wang Chen jelek. Hahaha. Wang Chen, menyerahlah. Jangan pernah berpikir untuk keluar dari domain kecepatanku. Melihat ekspresi kekalahan Wang Chen, Teng Biao tertawa. Dia sangat percaya diri dengan wilayah kekuasaannya. Sepertinya Wang Chen dalam masalah. Domain kecepatan ini, benar-benar memusingkan. Iya, Teng Biao ini adalah lawan yang tangguh. Pada saat yang sama, para ahli kekuatan Tuhan yang menyaksikan pertempuran dari luar saling memandang, menghela nafas dengan perasaan campur aduk. Mereka menghela nafas pada Wang Chen. Ruang gurun, panggang di bawah terik matahari. Pembantaian liar melanda, terkubur ombak. Sui Wuyu berkata dengan suara rendah. Ruang gurun adalah pemandangan yang dipilih Teng Biao saat ini. Skenario ini sangat membatasi dan terkendali. Teng Biao serius. Dia bahkan tidak memberi Wang Chen kesempatan sedikitpun. Setelah ruang ini digunakan, Wang Chen akan benar-benar dirugikan, dan akan sulit baginya untuk melawan. Gurun adalah medan yang paling banyak digunakan. Belum lagi, dua karakteristik Desert Fall dan Desert Storm saja sudah cukup membuat Wang Chen lelah menghadapinya. Belum lagi makhluk beracun yang jumlahnya tak ada habisnya. Kita harus tahu bahwa semua ini adalah keberadaan nyata yang dapat membunuh orang. Ini bukanlah pemandangan ilusi yang diciptakan Teng Hase. Kontrol Teng Biao atas domain tersebut telah meningkat pesat. Dalam pertarungan ini, Wang Chen kemungkinan besar akan kalah. 1316. Wuss. Angin menderu-deru, pasir kuning memenuhi langit. Di kejauhan, langit gelap, seolah bencana dahsyat akan segera tiba. Pada saat ini, Wang Chen berada dalam ilusi. Dilindungi oleh domain kecepatan Teng Biao, Wang Chen merasakan langit dan bumi berputar, seolah-olah dia dipindahkan ke ruang lain. Ini adalah gurun, dialeknya tidak terbatas. Ini adalah lautan pasir kuning, seolah bisa menenggelamkan segalanya. Ilusi. Ini adalah reaksi pertama Wang Chen. Sayangnya, reaksinya salah. Karena, segera, Wang Chen menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Pasir kuning tak berujung bergerak, dan tubuhnya tenggelam. Semua ini sangat nyata. Ini bukanlah ilusi, tapi keberadaan nyata. Jiwa ilahi Wang Chen tidak dapat mendeteksi sesuatu yang salah. Hanya dapat dikatakan bahwa ini, domain Teng Biao juga merupakan domain atribut ganda. Kecepatan, dan luar angkasa. Benar sekali, itu adalah luar angkasa. Kemampuan ruang bisa mengubah segalanya. Saat ini, ruang tempat Wang Chen berada terdistorsi. Ruang ini merupakan ruang mandiri, ruang yang diciptakan oleh Teng Biao. Tanpa diduga, Teng Biao ini sebenarnya memiliki bakat seperti itu, mampu memahami aturan domain tersebut. Hahaha, Wang Chen, hari ini, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. hati Wang Chen terperanjat tanpa henti, dan Teng Biao, dia liar karena gembira. Jejak cibiran tergantung di sudut mulutnya, menatap Wang Chen saat ini, mendengus dingin. Wilayah gurun adalah salah satu lingkungan yang paling dia sukai. Lingkungan ini memiliki manfaat yang tak terhitung jumlahnya bagi Teng Biao, namun bagi Wang Chen, ia memiliki kerugian yang tak ada habisnya. Dengan satu turun dan satu naik, peluangnya untuk menang meningkat entah berapa kali lipat. Memasuki ruang ini, pertarungan bukan lagi pertarungan sederhana. Dia adalah dewa dunia ini, raja dunia ini. Dia mengendalikan segalanya, memahami segalanya. Dia bahkan tidak perlu berbenturan langsung dengan Wang Chen untuk membunuh Wang Chen. Karena dia bisa menggunakan esensi sejati yang tak ada habisnya untuk secara langsung mengendalikan transformasi langit dan bumi. Dia menggunakan kekuatan alam untuk membunuh Wang Chen. Meskipun kendalinya atas kekuatan ini tidak cukup mahir, itu masih cukup menimbulkan masalah besar bagi Wang Chen. Angin, bangkit. Setelah memikirkan hal ini, Teng Biao tidak ragu-ragu lagi. Sambil mendengus ringan, dia langsung melancarkan serangannya. Hu hu hu. Angin menjadi semakin kencang dan kencang. Angin mulai bertiup. Hal pertama yang digunakan Teng Biao adalah angin. Saat ini, intensitas angin kencang cukup menghancurkan gunung dan sungai. Tiba-tiba, badai di gurun tak berbatas menjadi lebih kuat. Di bawah angin kencang, bukit pasir mulai bergerak dan menutupi. Hu hu hu. Beberapa angin puyuh mengerikan dengan diameter 7 hingga 8 meter muncul di langit. Angin puyuh hitam itu seperti lubang hitam, menelan segalanya saat ia bergegas menuju Wang Chen dengan kecepatan yang sangat cepat. Hahaha, Wang Chen, nikmatilah. Teng Biao tertawa terbahak-bahak pada Wang Chen setelah mengendalikan angin kencang. Badai. Wang Chen mengerutkan kening dan menyipitkan matanya saat melihat ini. Apakah kamu akan menggunakan ini untuk melawanku? Bermimpilah. Sambil mendengus ringan, Wang Chen tidak maju. Sebaliknya, dia mundur dan bergegas maju. Hukum kehancuran. Setelah memasukkan dua pil guyuan ke dalam mulutnya, Wang Chen mendengus dingin dan melakukan hukum kehancuran. Law of Destruction menghancurkan semua hukum nomologis. Gurun di depannya hanyalah salah satu hukum nomologis. Tidak bisakah itu dihancurkan? Jika Teng Biao lebih kuat dan dapat mengendalikan domain ini selama 10 tahun lagi, dia mungkin dapat mengintegrasikannya sepenuhnya. Mengingat kekuatan Wang Chen saat ini, hukum kehancuran mungkin tidak efektif melawan ruang ini. Namun, sayang sekali Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa Teng Biao sedang berusaha keras. Dia tidak cukup kuat untuk mengendalikan ruang, dan dia tidak cukup mahir. Hukum kehancuran meledak. Dalam sekejap, angin dan awan berubah. Antara langit dan bumi, kilat menyambar, angin dan hujan berpotongan. Gemuruh. Sambaran petir besar menyambar, menyebabkan bumi berguncang dan bergetar. Beberapa angin puting beliung yang mengerikan justru bertebaran dan hancur oleh sambaran petir setebal ember air ini. Hanya aura hukum kehancuran yang menghancurkan beberapa hembusan angin kencang. Suara mendesing. Kemudian, dengan keagungan yang tak tertandingi, Wang Chen memicu hukum kehancuran dan melakukan gerakan. Suara robekan terdengar. Itu sangat memekatkan telinga dan mengejutkan. Ruang gurun sepertinya terbelah. Angin kencang berhenti. Pasir liar menghilang. Angin kencang dan pasir liar menghilang. Dengan satu gerakan, seluruh gurun tampak runtuh. Itu menjadi ilusi dan menghilang tanpa jejak. Hukum kehancuran Wang Chen secara langsung menghancurkan hukum nomologis ruang gurun. Bagaimana ini mungkin? Saat gerakan Wang Chen mendarat dan gurun runtuh, Teng Biao, yang bersembunyi di kegelapan, melebarkan matanya dan berseru tak percaya. Of. Sebelum dia bisa menyelesaikan seruannya, dia mengeluarkan setegup darah. Ini adalah hukum nomologis gurun pasir yang dia dukum dan kendalikan. Jiwa ilahinya diintegrasikan ke dalam hukum nomologis ini. Hanya dengan mengintegrasikan jiwa ketuhanannya ke dalam hukum nomologis ini, dia dapat mengendalikan ruang ini. Sekarang setelah ruang gurun ini terkoyak, jiwa dewanya juga mengalami pukulan besar. Seolah-olah petir langsung menyambar jiwa ilahinya. Jiwa ilahinya bergetar hebat, menyebabkan roh primordialnya hampir runtuh. Kali ini, Teng Biao hanya merasakan penglihatannya menjadi hitam dan darah muncrat dengan deras. Wang Chen ini, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin menggunakan gerakan ini? Dia, bagaimana dia bisa, begitu, begitu tangguh. Kita harus tahu bahwa di bawah domain luar angkasanya, bahkan kekuatan dewa pun akan membuat pusing. Namun, Wang Chen, seorang kaisar yang perkasa, kini dengan mudah merobek hukum nomologisnya. Ini, Teng Biao hanya merasakan dunia berputar. Dia sangat ketakutan. Wajahnya, karena luka pada jiwa ketuhanannya, langsung menjadi pucat. Hai, bukan hanya Teng Biao, para penonton di kejauhan, saat ini, juga tercengang. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang domain luar angkasa Teng Biao. Tapi sekarang, Wang Chen telah mematahkannya dengan satu gerakan. Ini, bagaimana ini mungkin? Meskipun mereka tahu bahwa gerakan Wang Chen ini sangat menakutkan, pada saat ini, mereka sekali lagi terkejut. Saat Limu semakin mengenal Wang Chen, dia semakin mengejutkan Limu. Bocah ini, level apa yang telah dicapai kekuatan terkuatnya? Ini sudah menjadi sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Faktanya, bahkan Teng Biao tidak dapat melihatnya. Sebelumnya, saat melihat Teng Biao telah menyelesaikan domain luar angkasanya dan menguasai Wang Chen, Teng Biao malah mengira Wang Chen akan gagal. Paling tidak, Wang Chen akan mengalami masalah besar. Namun, siapa sangka? Dalam sekejap mata, saat Teng Biao hendak membalikkan badan dan memulai pembantaian, tiba-tiba, kejadian seperti itu terjadi. Pada saat ini, Sui Wu juga sedikit membuka mulutnya, menatap Wang Chen dengan mata yang sangat rumit. Huff, trik yang tidak penting. Mati. Sementara semua orang sangat terkejut, Wang Chen tidak tinggal diam. Dia dengan dingin menatap Teng Biao pucat di depannya, dan mencibir dengan dingin. Teng Biao ini, jika orang biasa bertemu dengannya, itu akan sangat merepotkan. Bahkan jika itu adalah Wang Chen, atau lebih tepatnya, dua bulan lalu, Wang Chen bertemu Teng Biao, itu akan sangat berbahaya. Tapi sekarang, Wang Chen memiliki keunggulan absolut. Bahkan, bisa dikatakan Wang Chen memiliki jurus yang bisa menahan Teng Biao. Hukum Kehancuran. Hukum Kehancuran yang menghancurkan segalanya. Dalam menghadapi sebuah domain, hukum kehancuran saat ini mungkin tidak dapat langsung merobeknya. Terutama domain seorang ahli. Namun dalam menghadapi ruang yang berasal dari domain. Itu hanya sebuah lelucon. Law of Destruction secara khusus digunakan untuk menangani ruang seperti itu. Luar angkasa adalah hukumnya. Kekuatan Tuhan, kekuatan Tuhan yang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang ruang, memimpin ruang hukum. Terlalu banyak kekurangan di ruang ini. Akankah Wang Chen menyerah tanpa melakukan perlawanan? Hanya bisa dikatakan bahwa Wang Chen adalah musuh Teng Biao, atau hukum kehancuran adalah musuh orang-orang seperti Teng Biao. Setelah mencibir, sosok Wang Chen melintas, langsung menyerang Teng Biao. Api Rosevins menyala dengan ganas. Angin bergerak. Wang Chen menggunakan gerakan angin. Enyah. Teng Biao dengan cepat pulih setelah beberapa saat terkejut. Memang benar, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Teng Hao. Setelah pulih, Teng Biao dengan dingin mendengus, sosoknya melintas, berlari dengan kecepatan yang sangat cepat, langsung menuju Wang Chen. Pada saat yang sama, Wang Chen merasa kecepatannya tiba-tiba turun dalam jumlah yang tidak diketahui. Seolah-olah sepasang tangan takasat mata tiba-tiba mencengkramnya, menyebabkan tubuhnya menjadi kaku sesaat. Sebaliknya, kecepatan Teng Biao meningkat lagi saat ini. Baru saja berubah menjadi cahaya ilusi, dia menghilang dari pandangan Wang Chen. Kecepatan ini bahkan telah melampaui tingkat kekuatan dewa biasa. Speed domain, sisi terkuatnya ditampilkan dengan tajam dan jelas. Di dunia seni bela diri, tidak ada yang tidak bisa dipatahkan, hanya kecepatan yang tidak bisa dipatahkan. Cepat, ini adalah kebenaran terbesar dan terbesar. Di bawah kecepatan tinggi, itu bisa menghancurkan segalanya. Satu cepat melawan tiga ganas. Tidak peduli seberapa kuatnya kekuatan seseorang, di hadapan kecepatan absolut, itu tidak ada gunanya. Pada saat ini, jantung Wang Chen berdebar kencang. Ia masih tidak menyangka kecepatan Teng Biao telah mencapai tingkat seperti itu. Tubuh Wang Chen terhenti saat dia merasakan sensasi dingin di tenggorokannya, membuat setiap pori di tubuhnya berdiri tegak. Bahaya mati lemas memenuhi udara. Tidak bagus, sambil berteriak, Wang Chen buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir. Ding! Bang! Astaga! Suara benturan, tamparan, dan muncrat darah terdengar hampir bersamaan. Pada saat ini, tubuh Wang Chen, pada saat ini, sebenarnya terlempar ratusan meter jauhnya. Tanpa kekuatan untuk melawan, tanpa kekuatan untuk bereaksi, tanpa kekuatan untuk melawan, dia terlempar ratusan meter jauhnya. 1317 Serangan pertama Teng Biao setelah mendorong kecepatannya hingga batasnya adalah membuat Wang Chen tidak berdaya untuk melawan. Wang Chen bahkan tidak menyadari bagaimana Teng Biao tiba di depannya. Cepat, terlalu cepat, Wang Chen tidak bisa mengimbangi kecepatan seperti ini. Wang Chen hanya pernah mengalami kecepatan seperti ini sebelumnya, dan itu berasal dari senior yang dialawan beberapa waktu lalu. Benar sekali, itu adalah King Tian Chou. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen hanya mengalami kecepatan seperti ini dari King Tian Chou. Dan kini, Teng Biao juga membuat Wang Chen merasa terancam. Mungkin satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah tekanan yang diberikan Teng Biao kepada Wang Chen jauh lebih kecil daripada tekanan King Tian Chou. Ledakan. Dengan suara keras, Wang Chen terjatuh dengan keras ke tanah 100 meter jauhnya. Of. Ekspresi Wang Chen berubah jelek saat dia mengeluarkan seteguk darah. Astaga. Sebelum Wang Chen bisa berdiri, terdengar suara yang menusuk udara. Sosok ilusi Teng Biao melintas dan muncul di depan Wang Chen lagi. Wang Chen bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan karena dia dikirim terbang lagi. Bang. Wang Chen dikirim terbang 100 meter jauhnya dengan bunyi gedebuk. Di dalam tubuhnya, seluruh organ dalamnya terasa seperti tergeser. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Bajingan. Ini tidak akan berhasil. Wang Chen merasa pusing dan bingung setelah mengeluarkan seteguk darah. Dia mengerang dalam hati. Ini sama sekali tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan diledakkan sampai mati. Dia tidak punya kesempatan untuk melakukan serangan balik atau melawan sama sekali. Wang Chen mengutup dalam hati saat dia melihat Teng Biao lewat dan mengejarnya lagi. Kecepatan Teng Biao ini terlalu aneh. Bagaimana orang biasa bisa menolaknya? Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 10 domain teratas. Domain kecepatan ini benar-benar merupakan domain pertarungan yang kuat. Dengan peningkatan kecepatan seperti itu, ditambah dengan pengurangan kecepatannya sendiri, Teng Biao bisa dibilang tak terkalahkan. Pantas saja dia berani menantang Teng Hu setelah mengetahui bahwa dia telah membunuhnya. Apakah karena domain ini? Jika Wang Chen memiliki domainnya sendiri, mungkin akan lebih mudah baginya untuk menghadapi situasi ini. Tapi sekarang, masalah utamanya adalah Wang Chen tidak memiliki domainnya sendiri sama sekali. Apa yang harus dia lakukan? Peng! Saat Wang Chen memikirkan hal ini, tubuhnya sekali lagi terlempar. Tulang-tulangnya sepertinya patah, dan setiap selnya tampak meratap dan mengaum. Wang Chen merasa pusing. Hai! Di kejauhan, Sui Wu dan yang lainnya menghirup udara dingin dan saling memandang. Jika ini terus berlanjut, Wang Chen pasti akan mati. Wu Kun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika melihat ini. Bukankah itu benar? Saat ini, Wang Chen tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan, apalagi melawan. Dia telah sepenuhnya menjadi karung tinju Teng Biao. Dia bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun di tubuh Teng Biao dan diserang secara gila-gilaan oleh Teng Biao. Iya, aku tidak menyangka Teng Biao menjadi begitu kuat. Wu Kian berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, situasinya sangat suram. Jika tidak ada titik balik, Wang Chen hanya bisa disiksa sampai mati. Sebelumnya, ketika dia melihat Wang Chen terjebak di wilayah gurun, dia khawatir. Namun, dia melihat Wang Chen telah menghancurkan wilayah gurun dengan satu gerakan dan langsung keluar dari bahaya. Ia bahkan membuat Teng Hu menderita kerugian. Ini sangat menarik. Namun, siapa sangka ketika semua orang berpikir bahwa Wang Chen akan memiliki kesempatan untuk melawan dan dia akan memiliki kekuatan untuk melawan, situasinya akan menjadi seperti ini lagi. Teng Biao ini jelas jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Terutama kecepatan ini, jauh lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Bahkan jika mereka berada di posisi Wang Chen, mereka menganggap bahwa kemungkinan besar tidak akan menguntungkan mereka. Wang Chen, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Sui Wuyu menghela nafas dan berkata. Saat ini, Wang Chen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Hanya dengan bergegas keluar dari domain ini dia akan memiliki kesempatan untuk melawan. Bang 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 Saat semua orang saling memandang, di dalam domain tersebut, Wang Chen menderita serangkaian serangan. Tubuhnya terlempar, dan Wang Chen bahkan tidak bisa menyentuh tanah. Setiap kali dia hendak menyentuh tanah, dia akan menderita serangan lagi. Star Body Tempering mulai beroperasi secara intens, terus-menerus membantu Wang Chen memulihkan kondisi tubuhnya. Jika bukan karena dia telah mengolah tubuh intan, Wang Chen pasti sudah pingsan sekarang. Tidak, jangan pernah memikirkannya. Sekali lagi, dia terlempar dan mengeluarkan setegup darah. Ketika Wang Chen mendengar suara tulangnya retak, dia tahu bahwa ini adalah tanda bahwa dia telah mencapai batas kemampuannya. Dia tidak bisa terus seperti ini. Dia menutup matanya dan memaksa dirinya untuk tenang. Tidak ada gunanya mengandalkan matanya sekarang. Pada kecepatan ini, matanya tidak bisa menangkap situasi sama sekali, atau lebih tepatnya, sudah terlambat. Dia hanya bisa mengandalkan jiwa spiritualnya. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk keluar dari domain ini. Lin, Bing, Dou, Xi, Ji. Saat dia menutup matanya dan melepaskan jiwa spiritualnya, Wang Chen memanfaatkan waktu singkat dia diledakan untuk segera menahan rasa sakit dan melakukan serangkaian segel tangan. Sembilan kata simbolik Pada saat ini, satu-satunya hal yang terpikirkan oleh Wang Chen adalah sembilan kata simbolik. Ini adalah jurus yang sangat kuat, jurus yang paling kuat. Jika langkah ini tidak berhasil, maka tidak ada harapan. Setelah satu tahun mengalami peningkatan dan peningkatan, kendali Wang Chen terhadap sembilan kata simbolik juga meningkat hingga kecepatan yang mengerikan. Hanya dalam sekejap mata, Wang Chen menampilkan enam kata simbolik dari sembilan kata simbolik. Pergi. Jiwa spiritualnya menangkap jejak aura. Tanpa ragu, Wang Chen mengecam enam kata simbolik ke arah itu. Ledakan. Auman, auman, auman. Astaga. Senjata panjang menari, Shuro memenuhi langit, dan para dewa serta iblis datang. Setelah enam kata simbolik meledak, cuaca berubah, bumi bergetar, dan banyak makhluk merangkak. Pada saat ini, Wang Chen tidak mengumpulkan enam kata simbolis untuk melepaskan kekuatan terbesarnya. Sebaliknya, dia memisahkan enam kata simbolik dan melemparkannya ke depan secara berdampingan. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Dia harus melawan Teng Biao. Meski hanya sesaat, itu akan memberinya kesempatan untuk bernapas dan memberinya kesempatan untuk menjauhkan diri. Boom. Saat enam kata simbolik meledak, dalam sekejap, hanya ledakan dahsyat yang terdengar. Suara ledakannya sangat dahsyat. Bumi bergetar hebat. Deng-deng-deng. Dengan erangan teredam, sosok Teng Biao, pada saat ini, akhirnya muncul di hadapan Wang Chen. Salah satu dari enam kata simbolik mengecam tubuh Teng Biao. Saat ini, Teng Biao lebih unggul. Yang perlu dia lakukan adalah membunuh Wang Chen dan melanjutkan serangan tersebut. Itu sangat sederhana. Pada saat itu, Wang Chen tidak memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik dan melawan, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Siapa sangka di saat kritis ini, Wang Chen akan menampilkan enam kata simbolik begitu cepat dan mencakup segala arah. Teng Biao tertangkap basah dan menderita salah satu dari enam kata simbolik. Di bawah pemboman ini, kidan darah Teng Biao berjatuhan. Dia sangat merasakan kekuatan sembilan kata simbolik. Kekuatan serangan dari gerakan ini bahkan lebih ganas dari serangan penuhnya. Wajar jika dia terpaksa mundur. Mungkin dia beruntung tidak terluka, bukan? Pergi. Pada saat Teng Biao diledakkan, Wang Chen tidak tinggal diam. Akhirnya, dia menemukan peluang. Kaki Wang Chen tiba-tiba menendang tanah, membiarkan tubuhnya terpental. Deng-deng. Pada saat yang sama, dengan sebuah tendangan, Wang Chen menunjukkan kecepatan penuhnya, menuju ke tepi domain. Sebelumnya, Wang Chen terpaksa mundur ke tepi domain. Sekarang, dia sudah sangat dekat dengan tepi domain. Ledakan Lampu Hijau Saat bergegas ke tepi domain, Wang Chen diam-diam raum di dalam hatinya. Ledakan Lampu Hijau Wang Chen secara langsung memadatkan ledakan lampu hijau dengan enam lapisan kekuatan batin sejati. Setelah menampilkan enam kata simbolik dari sembilan kata simbolik, kekuatan batin sejati Wang Chen bahkan hanya mengonsumsi kurang dari tujuh lapisan kekuatan batin sejati. Untungnya, pada saat ini, dua pilgu Yuan yang telah dia minum sebelumnya mulai memainkan peran yang besar. Di bawah pilgu Yuan yang kuat, dalam sekejap, kekuatan batin sejati Wang Chen sekali lagi melesat ke ketinggian hampir delapan lapisan. Pada ketinggian ini, tidak ada masalah sama sekali untuk menampilkan ledakan Lampu Hijau dengan enam lapisan. Dan sekarang, kecepatan Wang Chen memadatkan ledakan Lampu Hijau entah seberapa cepatnya. Pergi! Ketika tiba di tepi domain, Wang Chen langsung mengayunkan tangannya, meledakan ledakan Lampu Hijau ke arah tepi domain yang tidak terlihat. Kali ini, Wang Chen tidak membuangnya begitu saja. Faktanya, bisa dikatakan Wang Chen mendorongnya dengan paksa. Mendesis! Energi dahsyat yang dihasilkan oleh ledakan Lampu Hijau, yang menyatu dengan kekuatan bintang-bintang, sangatlah kejam, mengeluarkan semburan suara yang tajam. Wang Chen langsung menekan ledakan Lampu Hijau di tepi domain, sebelum Teng Biao sempat mengejarnya. Ledakan! Itu langsung meledak. Domainnya bergetar hebat. Astaga! Lampu Hijau yang ganas melesat ke langit, kabut memenuhi udara, langit dipenuhi dengan niat membunuh, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Gelombang udara yang dahsyat menyebabkan segala sesuatu dalam radius seribu meter berubah menjadi ketiadaan. Ledakan Lampu Hijau, dengan kekuatan putarannya, tanpa ampun mendatangkan malapetaka pada wilayah tersebut. Lampu Hijau yang membubung ke langit, pada saat ini, menjadi keberadaan yang paling mencolok di dunia. Saat ini, semua matahari tampak begitu redup. Ledakan! Di bawah pemboman seperti itu, tanah mulai bergetar. Retakan menyebar ke segala arah. Retak-retak-retak! Suara tajam terdengar. Gemuruh! Serangkaian suara gemuruh lainnya. Akhirnya, domain tersebut, domain kecepatan Teng Biao, tidak dapat lagi menahan pemboman jarak dekat seperti itu. Selain itu, itu adalah pemboman enam lapisan kekuatan batin sejati Wang Chen, serta kekuatan bintang yang tak ada habisnya. Domainnya hancur. Ledakan! Astaga! Suara gemuruh dan rangan teredam bercampur menjadi satu. Pada saat ini, tubuh Wang Chen, pada saat ini, dengan kejam dibuang ribuan meter jauhnya. Namun, dia, akhirnya bergegas keluar dari situasi putus asa, keluar dari bahaya, bergegas keluar dari wilayah yang menakutkan ini. 1318 Dalam situasi yang sangat berbahaya, Wang Chen memanfaatkan sembilan kata rahasia untuk memanfaatkan secercah peluang ini. Di bawah ledakan lampu hijau yang tidak pelit dengan kekuatan batin yang sebenarnya, Wang Chen pada saat ini akhirnya bergegas keluar dari zona kematian untuknya. Wilayah kekuasaan Teng Biao, pada saat ini, dapat dianggap telah dihancurkan oleh Wang Chen. Gemuruh! Domain yang dihancurkan secara paksa oleh ledakan lampu hijau mengeluarkan suara gemuruh yang besar. Seolah-olah itu adalah sebuah substansi, domain tersebut mulai runtuh. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Menanggung beban terberat, saat dia melihat ledakan lampu hijau, saat dia melihat wilayah kekuasaannya runtuh, Teng Biao membuka matanya lebar-lebar dan berseru tak percaya. Bagaimana ini mungkin? Domainnya sebenarnya. Sebenarnya dihancurkan oleh Wang Chen. Juga, Wang Chen, dia, bagaimana mungkin? Menampilkan gerakan yang sangat kuat. Jika dikatakan bahwa Wang Chen telah menggunakan seni penghancuran untuk secara langsung menghancurkan ruang gurun yang diciptakan Teng Biao yang sebelumnya mengejutkan Teng Biao, maka Teng Biao masih dapat memikirkan alasannya. Karena dalam gerakan itu, Teng Biao dengan jelas merasakan hembusan aura jalan surga. Itu adalah hembusan aura runtuhnya jalan surga. Langkah ini ditargetkan pada kemampuannya seperti ini. Oleh karena itu, setelah mendapat pelajaran, Teng Biao tidak pergi dan memakan ruang lain yang telah ia ciptakan. Dia, menanggungnya, dia menanggung kehilangan yang tersembunyi ini. Tapi sekarang, sekarang, Wang Chen benar-benar mengejutkannya sekali lagi. Kali ini, Wang Chen masih berhasil menghancurkan wilayah kekuasaannya dengan satu gerakan. Muridnya berkontraksi, saat domainnya hancur, wajah Teng Biao penuh rasa tidak percaya. Engah. Segera setelah itu, saat domainnya hancur, Teng Biao menyemprotkan darah. Di bawah guncangan hebat dari jiwa ilahinya, seolah-olah seluruh jiwanya akan runtuh. Ledakan. Segera setelah itu, di bawah ledakan kekuatan ledakan yang besar, tubuh Teng Biao juga mengikuti di belakang Wang Chen dan terlempar ratusan meter jauhnya oleh gelombang udara yang dihasilkan oleh ledakan lampu hijau. Engah. Setegup darah lagi, tubuh Teng Biao jatuh ke tanah dengan keras. Lampu hijau membubung ke langit, dan asap tebal memenuhi langit. Teng Biao merasa tubuhnya, pada saat ini, seperti runtuh dan berserakan. Dia merasa setiap sel di tubuhnya meratap. Kerusakan jiwa ilahi kali ini jauh lebih serius dari sebelumnya. Selanjutnya, setelah terluka berturut-turut, jiwa ilahi Teng Biao menjadi sangat lemah. Dia benar-benar merasakan dunia berputar di sekelilingnya, dan dunia menjadi gelap. Hai. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Chen, dia. Teng Biao terpaksa mundur oleh sembilan kata rahasia, dan wilayah kekuasaannya juga terkoyak oleh ledakan cahaya azure milik Wang Chen. Adegan ini menyebabkan wajah Sui Wuyu dan yang lainnya yang menyaksikan pertempuran menjadi pucat karena ketakutan. Sebelumnya, saat mereka melihat Teng Biao menampilkan kecepatan absolutnya, Wang Chen seperti karung pasir. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik atau melawan. Dia benar-benar tertindas. Semua orang khawatir dan menghela nafas pada Wang Chen. Bagaimanapun, Teng Biao terlalu kuat. Namun, siapa sangka bahwa dalam sekejap mata, Teng Biao sebenarnya, situasinya akan terbalik. Dalam situasi yang sangat pasif, Wang Chen justru menemukan peluang untuk melakukan serangan balik. Dengan satu gerakan, dia memaksa Teng Biao mundur saat dia tidak siap, dan itu. Wang Chen ini, apakah dia akan menentang surga? Kekuatan dari gerakannya yang satu ini, sebenarnya bisa sangat kuat. Ini sungguh luar biasa. Saat ini, suara gemuruh yang memekatkan telinga masih menyebar. Penglihatan mereka dipenuhi cahaya biru. Debu memenuhi langit, dan bumi berguncang hebat. Bagaimana kabar Wang Chen? Bagaimana kabar Teng Biao? Orang-orang ini bahkan tidak menarik nafas saat ini, dan mereka menatap ke medan perang. Mereka ingin melihat hasil dari momen ini. Apakah hasilnya? Namun, yang mereka dapatkan hanyalah keheningan. Yang ada hanya ledakan azure light eksplosion dan gemuruh bumi. Tidak ada gerakan lain yang diciptakan oleh kedua orang tersebut. Di luar medan perang, Sui Wu Yu dan yang lainnya menatap debu yang membumbung tinggi, ingin melihat situasi di medan perang sesegera mungkin. Bagaimana dengan Wang Chen? Saat ini, dia bergegas keluar dari domen. Akhirnya, dia keluar dari bahaya. Meskipun, di bawah gelombang kejut ledakan cahaya azure, Wang Chen juga menderita beberapa luka. Organ dalamnya mengalami guncangan hebat, dan semua tulang di tubuhnya sepertinya patah. Untungnya, dengan kekuatan fisik tubuh intan yang kuat, Wang Chen berhasil bertahan. Bang! Setelah diledakkan ribuan meter jauhnya, Wang Chen terjatuh dengan keras ke tanah. Di bawah rangsangan rasa sakit, kesadaran Wang Chen menjadi lebih jelas. Dia mengertakan gigi dan melompat dari tanah. Menahan rasa sakitnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan melemparkan pil guiyuan lagi ke dalam mulutnya. Sembilan kata rahasia, ledakan cahaya azure, dua gerakan berturut-turut, meninggalkan Wang Chen hanya dengan 10 hingga 20 persen esensi sejati di tubuhnya, dan ini berada dalam situasi di mana dua pil guiyuan terus membantunya pulih. Energi yang tersisa dari pil guiyuan tidak cukup untuk mendukung Wang Chen, jadi dia dengan tegas menelan pil ketiga. Mati! Lalu, Wang Chen tidak berhenti. Jejak niat membunuh yang heboh melintas di matanya. Sosoknya bersinar, berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir, dan menyerbu ke dalam cahaya biru, mengalir ke dalam debu. Peluang Bagi Wang Chen, sekarang tidak diragukan lagi adalah sebuah peluang, peluang terbaik. Dia memperoleh kesempatan ini dengan susah payah, dan akhirnya menyingkirkan situasi pasif dengan susah payah. Kecuali ada kecelakaan, situasi Teng Biao saat ini tidak jauh lebih baik darinya. Di bawah dampak yang tiba-tiba, ditambah kehancuran domain, jiwa dewanya pasti akan menderita guncangan dan cedera parah juga. Saat ini, ini adalah kesempatan Wang Chen untuk melakukan serangan balik. Jika tidak, jika dia membiarkan Teng Biao sadar dan mengatur nafas, dan membiarkannya mengeluarkan domain kecepatan itu lagi, Wang Chen hanya bisa menunggu kematian. Dia tidak lagi memiliki peluang sedikitpun. Saat itu, Teng Biao tidak akan gegabuh dan tidak akan memberinya kesempatan untuk mundur. Dan dia tidak memiliki energi esensi sejati sebanyak itu untuk dapat menciptakan ledakan cahaya biru lagi untuk mematahkan pesonanya. Oleh karena itu, titik balik dari pertempuran ini adalah sekarang. Wang Chen harus memahaminya. Astaga! Sosok berkedip, Wang Chen menyerbu ke dalam pengepungan yang berat. Samar-samar, dia seperti melihat sosok Teng Biao beberapa ratus meter jauhnya. Saat ini, Teng Biao sedang berjuang untuk merangkak dari tanah. Hembusan angin. Sambil mendengus ringan, Wang Chen langsung menampilkan gerakan hembusan angin. Hembusan angin, badai petir, rangkaian teknik bela diri ini adalah kemampuan yang dibawa oleh mata Rosevins. Ini menghemat energi esensi paling sejati, namun kekuatannya juga sangat mencengangkan. Wang Chen secara alami memilih langkah ini terlebih dahulu. Di bawah hembusan angin, ditambah dengan langkah Dewa Angin, kecepatan Wang Chen meningkat satu tingkat lagi. Sosoknya seperti angin, anggun dan lincah. Dalam sekejap, dia tiba di depan Teng Biao. Wang Chen, jangan pernah memikirkannya. Merasakan niat membunuh yang kuat, Teng Biao, yang sedang berjuang untuk merangkak dari tanah saat ini, melihat Wang Chen menyerbu, dan pupil matanya mengerut dengan keras. Wang Chen, dia tidak menyangka akan datang secepat itu. Melihat pedang yang diayunkan Wang Chen, Teng Biao menjadi pucat karena ketakutan. Sosoknya buru-buru mundur ke belakang. Pada saat yang sama, senjata ilahi langit dan bumi berwarna putih keperakan muncul di tangannya, menghalangi senjata energi yuan milik Wang Chen. Tidak ada suara yang terdengar. Hembusan angin telah menunjukkan karakteristiknya secara ekstrim. Kedua senjata itu bentrok, namun tidak terdengar suara sedikitpun. Serangan balik Teng Biao seperti batu yang tenggelam ke laut, bahkan riak pun tidak terasa. Bagaimana? Tak hanya itu, di saat berikutnya, Teng Biao malah berseru seolah-olah baru melihat hantu. Karena dia menyadari bahwa gerakan ini, kekuatannya sepertinya telah hilang tanpa jejak, dan hilang sama sekali. Terlebih lagi, ketika dia ingin mundur dan melancarkan serangan, senjata ilahi langit dan bumi miliknya sepertinya tertahan oleh gaya tarik yang sangat besar, dan bahkan jika dia ingin menariknya, dia tidak bisa. Api mengamuk. Dan ketika Teng Biao menjadi pucat karena ketakutan, Wang Chen tiba-tiba mencibir. Dengan raungan yang sangat keras, api mengamuk rosevins di tubuh Wang Chen langsung terbakar dan melonjak lebih dari 10 meter ke udara. Api dahsyat menyebar di sepanjang senjata Teng Biao, menutupi tangan Teng Biao. Di bawah kekuatan tarikan yang sangat besar, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa energi asal sejati Teng Biao sedang ditarik secara paksa oleh Wang Chen pada saat ini. Nyala api dengan cepat menyebar ke tangan Teng Biao, dan energi asal sejati semakin banyak diserap. Adapun Teng Biao, dia semakin panik. Jelas sekali, dia, yang baru pertama kali menghadapi situasi aneh seperti itu, juga tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tindakan macam apa ini? Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat atau dengar sebelumnya. Langkah Wang Chen ini. Tidak bagus, pergi. Merasakan energi asal sejatinya dengan cepat menipis. Setelah panik, Teng Biao meraung keras di dalam hatinya. Jika ini terus berlanjut, dia akan tamat. Belum lagi apa yang diwakili oleh hilangnya energi asal sejati, jika kobaran api yang menutupi tubuhnya mulai menunjukkan kekuatannya, mungkin dia akan terbakar menjadi abu dalam sekejap, bukan? Apalagi penyerapan True Origin Energy sudah menjadi hal yang sangat aneh. Di dalam tubuhnya, tidak banyak energi asal sejati yang tersisa, dan tidak dapat menahan konsumsi sebesar itu. Meskipun pertarungan sebelumnya terlihat sangat mudah, dan sepertinya dia lebih unggul, hanya Teng Biao sendiri yang tahu bahwa itu tidak mudah baginya. Dia telah mengonsumsi energi asal sejati dalam jumlah besar untuk menciptakan ruang pasir kuning. Namun, hasil bahwa dia telah menggunakan 30 hingga 40 persen energi asal sejatinya dipatahkan oleh Wang Chen dalam satu gerakan. Kemudian, di bidang kecepatan. Meskipun kecepatannya telah meningkat ke tingkat yang mencengangkan, dan untuk sesaat, dia dengan kejam menekan Wang Chen. Namun, di bawah kecepatan absolut, energi asal sejati yang dia gunakan juga beberapa kali lebih banyak. Pada saat ini, dia hanya memiliki kurang dari setengah energi asal sejati. Dalam sekejap mata, kekuatan batin sejati Teng Biao, yang kurang dari setengahnya, ditelan dan diserap oleh gerakan Wang Chen. Untuk sesaat, kekuatan batin sejati Teng Biao kurang dari 40 persen. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu untuk mengaum, melemparkan senjata dewanya, dan hendak menariknya secara tiba-tiba. Ingin pergi, huh, sudah terlambat. Pada saat Teng Biao mengayunkan tangannya dan hendak berbalik dan segera mundur, suara sedingin es Wang Chen tiba-tiba terdengar. Suara ini seperti jeritan dari dalam neraka, tenang dan dingin. Hujan badai. Segera setelah itu, di bawah ekspresi Teng Biao yang ketakutan dan putus asa, Wang Chen langsung menampilkan badai petir. Angin, badai petir. 1319. Setelah angin bertiup, Wang Chen tidak berhenti dan langsung menggunakan badai petir. Ledakan. Ledakan. Suara keras terdengar. Energi mengerikan yang dikumpulkan Wang Chen sebelumnya tiba-tiba meledak pada saat ini. Itu meledak sebelum Teng Biao bisa melarikan diri. Tidak, ah. Setelah pelepasan energi ini, Teng Biao, yang tidak punya waktu untuk melarikan diri, melebarkan matanya keheranan saat dia berteriak kaget. Sayangnya, suaranya dengan cepat tenggelam oleh suara ledakan. Gemuruh. Pada saat ini, ledakannya seolah mengguncang langit dan bumi. Gelombang energi yang menakutkan itu, setelah menyatu dengan si cantik pemburu Rosevins, berubah menjadi harimau ganas dan melahap Teng Biao. Puff puff. Darah berceceran, Teng Biao tidak memiliki kemampuan untuk melawan sedikitpun dan langsung terlempar. Seluruh tubuhnya sepertinya patah. Jiwanya telah terluka parah, dan pada saat ini, tubuhnya juga mengalami pukulan yang mengerikan. Kali ini, Teng Biao seperti bola meriam yang diledakan ribuan meter jauhnya. Kemanapun tubuhnya lewat, semuanya berubah menjadi debu. Badai petir ini telah menyerap lapisan energi asal sejati Teng Biao, menyatu dengan kekuatan bintang Wang Chen dan lapisan energi asal sejati. Itu bahkan merupakan efek dari api mengamuk milik Rosevins. Dalam keadaan seperti itu, orang bisa membayangkan kekuatannya. Teng Biao bisa dianggap beruntung karena dia tidak kehilangan nyawanya karena tindakan ini. Melihat Teng Biao diledakan begitu saja, Sui Wuyu dan yang lainnya yang menyaksikan pertempuran dari jauh mengernyitkan mulut. Anak ini. Wang Chen, dia sebenarnya. Melihat pemandangan ini, semua orang terdiam. Mereka tidak tahu harus berkata apa lagi. Apakah ini kekuatan Wang Chen? Benar-benar sangat menakutkan. Seorang kaisar bela diri sebenarnya memiliki kekuatan yang menantang surga. Tidak heran dia bisa membunuh Teng Hau. Sekarang, bahkan Teng Biao. Melihat adegan Teng Biao diledakan, Wukun menghirup udara dingin. Memikirkan adegan di mana dia bertarung dengan Wang Chen, dia merasa beruntung. Wukun tidak sombong. Jika dia benar-benar bertarung dengan Teng Biao, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan Teng Biao. Faktanya, peluang kalah sangat besar. Dan sekarang, setelah beberapa langkah dari Wang Chen, Teng Biao berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pada saat itu, jika Wang Chen menyerang dengan seluruh kekuatannya dan menggunakan gerakan ini, bukankah dia akan Wukun tidak berani memikirkannya. Mati. Saat semua orang saling memandang, Wang Chen tidak tinggal diam. Setelah mengirim Teng Biao terbang dengan raungan marah, dia mengumpulkan bagian terakhir dari Yuan sejati di tubuhnya dan sosoknya melintas saat dia mengejar Teng Biao. Manfaatkan situasi ini dan kejar. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Wang Chen tahu betul bahwa alasan dia mampu mencapai situasi seperti itu bukan karena kekuatannya. Sebaliknya, jika berbicara tentang kekuatan sejati, Wang Chen tidak akan pernah bisa mengejar Teng Biao. Domain kecepatan itu lebih dari cukup untuk membuatnya menderita. Alasan utama kenapa dia bisa mencapai situasi seperti itu adalah karena di Speedfield, keunggulan Teng Biao terlalu besar. Keuntungan seperti itu sudah cukup besar untuk membuat Teng Biao tidak bermoral, cukup besar untuk membuat Teng Biao lengah. Dia percaya bahwa dia pasti bisa membunuh Wang Chen. Dalam situasi seperti itu, dia perlahan-lahan melonggarkan kewaspadaannya. Karena itulah Wang Chen mendapat kesempatan untuk menyerang secara diam-diam. Di bawah mantra sembilan kata, dia memaksa Teng Biao mundur. Tentu saja, ada unsur keberuntungan yang besar dalam hal ini. Kemudian, Wang Chen menghancurkan Speedfield dengan ledakan lampu hijau. Speedfield ini sangat kuat. Itu jelas merupakan medan pertempuran yang kuat. Dan medan seperti itu seringkali memiliki beberapa kekurangan, yaitu pertahanannya sangat rendah. Kalau tidak, sangat sulit untuk mengatakan apakah Wang Chen bisa langsung menghancurkan lapangan dengan satu gerakan. Jika dia tidak bisa menghancurkan ladang, yang menunggu Wang Chen adalah kematian. Untungnya, dia menghancurkannya. Oleh karena itu, dia melukai jiwa Teng Biao dengan serius. Akhirnya, teknik bela diri kombinasi badai angin bahkan lebih mengejutkan. Dalam pertempuran Wang Chen ini, harus dikatakan bahwa keberuntungan memainkan peran besar. Mengetahui semua alasannya, bagaimana mungkin Wang Chen masih berani memiliki mentalitas ceroboh dan santai dalam situasi seperti ini. Dia harus sangat berhati-hati. Manfaatkan penyakitmu untuk mengambil nyawamu. Bagaimana Wang Chen bisa melepaskan Teng Biao? Entah Teng Biao meninggal, atau dia meninggal. Dia tidak ingin mati, maka tentu saja dia akan membiarkan Teng Biao mati. Mengandalkan Pil Guiyuan untuk terus memulihkan esensi sejati, Wang Chen mengerahkan kekuatannya, sosoknya bersinar, dan dengan cepat melangkah keluar dengan Aeolus Step. Deng-deng-deng. Terintegrasi dengan Violent Step, kecepatan Aeolus Step meningkat pesat. Hanya dalam sekejap mata, Wang Chen bergegas keluar ratusan meter. Menyusut tanah menjadi satu inci, sepuluh meter dalam satu langkah. Bang! Ketika tubuh Teng Biao jatuh ke tanah sambil muntah darah, Wang Chen sudah mendekati Teng Biao lagi. Dewa Guntur Naga Ungu Dengan mendengus dingin, di bawah tatapan panik Teng Biao, Wang Chen langsung meledakan tebasan Dewa Petir Awan Ungu. Gerakan ini mungkin bukan yang terkuat, namun merupakan yang tercepat untuk dilakukan, dan mengonsumsi energi sejati paling sedikit. Bagi Wang Chen, pada saat ini, langkah ini tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Auman 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 Saat tebasan Dewa Petir Naga Ungu dilakukan, tiba-tiba, awan gelap bergulung, dan kilat tiba-tiba menyambar di langit. Petir yang tak berujung, seperti tetesan air hujan, jatuh. Sambaran petir itu seperti naga yang berenang, berkelap-kelip dan menyeramkan. Wuss! Saat sambaran petir ini jatuh, memicu serangkaian suara seperti tsunami, megah dan mengejutkan. Selain sambaran petir tersebut, pada saat ini, di langit, seekor naga ungu yang panjangnya ratusan meter muncul dari udara tipis. Setelah naga panjang ini mengeluarkan raungan panjang, ia menukik ke bawah, langsung menuju Teng Biao. Tidak-tidak. Merasakan aura yang menyesatkan, melihat naga ungu yang menukik ke bawah dan sambaran petir yang tak berujung, Teng Biao mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Sosoknya tiba-tiba melonjak, dan potensi tak berujung di tubuhnya terstimulasi. Dia memegang senjata suci di tangannya dan bergerak maju untuk memblokir. Ledakan. Naga panjang itu bertabrakan dengan senjata dewa Teng Biao. Sambaran petir yang tak berujung menutupi seluruh tubuh Teng Biao. Cahaya putih melonjak ke langit, menutupi tangisan menyedihkan Teng Biao di tengah suara gemuruh. Sosoknya perlahan menghilang dari pandangan orang banyak. Wuss. Setelah melakukan gerakan ini, Wang Chen berdiri di tempat yang sama, terengah-engah. Kekuatan batin sejatinya hampir habis. Pil Gu Yuan masih membantunya pulih, dan kekuatan fisiknya juga terkuras. Melihat petir yang turun, kali ini, dia tidak terus menyerang, tapi menunggu dengan tenang. Bagaimana mungkin Wang Chen menjadi satu-satunya yang menunggu? Ada juga Sui Wu Yu dan yang lainnya. Mereka semua menunggu. Melihat Teng Biao, yang diselimuti petir, sudut mulut mereka bergerak-gerak hebat. Siapa sangka akan berakhir seperti ini? Teng Biao sebenarnya. Dia tidak mungkin mati, kan? Perasaan aneh tiba-tiba muncul di hati setiap orang. Saat berikutnya, mereka tanpa sadar menoleh untuk melihat Wang Chen, yang berdiri di sana, memegang senjata Origin Energy di tangannya. Dia membungkuk dan sedikit terengah-engah. Melihat Wang Chen, mata orang-orang ini penuh dengan emosi yang kompleks dan aneh. Wang Chen ini benar-benar monster. Ini benar-benar menentang alam. Jika Teng Biao benar-benar dibunuh olehnya, maka, dalam satu hari, dia telah membunuh dua kekuatan Tuhan. Menggunakan kekuatan keperkasaan Kaisar untuk membunuh dua keperkasaan Dewa secara berturut-turut. Ini adalah prestasi luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan akan sulit bagi siapapun untuk melakukannya di masa depan. Adapun keluarga Teng, mungkin karena pertempuran hari ini, mereka juga akan mengalami kemunduran. Dalam seratus tahun terakhir, kekuatan keluarga Teng terus berkembang, dan mereka secara bertahap memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan lima keluarga garis keturunan lainnya. Setelah pertempuran hari ini, mereka pasti akan menderita kerugian besar, dan dalam seratus tahun ke depan, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk bersaing dengan keluarga lain. Keluarga Teng telah jatuh ke tangan Wang Chen sendirian. Keluarga sebesar itu sebenarnya mengalami kemunduran karena satu orang. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Z Z Z Sambaran petir jatuh, membentuk jaring listrik kuat yang menutupi Teng Biao. Jaring listrik bersinar dengan cahaya biru yang menyilaukan. Ledakan. Istirahatlah untukku, ah. Setelah hening beberapa saat, saat semua orang sedang menunggu hasilnya, tiba-tiba terdengar raungan marah dari jaring listrik. Papa-papa. Gemuruh. Sesaat kemudian, serangkaian suara retakan tajam terdengar, diikuti dengan suara guntur. Jaring listrik yang sebelumnya menutupi Teng Biao terkoyak dalam sekejap dan meledak. Petir yang tak berujung tampak padat, dan terputus dengan suara. Sambaran petir meledak, dan di saat berikutnya, sosok Teng Biao berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas keluar dari petir. Asap hijau mengepul, dan ketika Teng Biao muncul di depan semua orang, semua orang tercengang. Ini, Teng Biao sebenarnya tidak mati. Ditutupi petir, dibombardir oleh naga ungu. Pada saat ini, Teng Biao sangat menyedihkan. Seluruh tubuhnya hangus hitam, dan pakaiannya sudah lama hilang tanpa bekas. Saat ini, kulit yang terbuka sepertinya telah berubah menjadi arang, hitam pekat. Bahkan bau daging yang dimasak pun bisa tercium. Pada saat ini, tujuh lubang di kepalanya berlumuran darah hitam pekat yang kering, membuatnya tampak seperti baru merangkak keluar dari neraka. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah matanya. Kedua matanya merah karena marah dan kesakitan. Hahaha. Setelah bergegas keluar dari jaring listrik, pada saat ini, Teng Biao terjatuh ke tanah, terengah-engah. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Saat ini, dia merasa seolah tubuhnya bukan miliknya. Dia akan mati. Mati. Dalam keadaan seperti itu, saat Teng Biao masih terengah-engah, dengusan dingin Wang Chen terdengar lagi. Wang Chen tidak terkejut bahwa tebasan naga ilahi Guntur Ungu tidak membunuh Teng Biao. Dia sudah siap sepenuhnya. Oleh karena itu, saat Teng Biao bergegas keluar, Wang Chen meraum dan bergegas menuju Teng Biao lagi. Dia, sekali lagi, menebas ke arah Teng Biao. 1320. Oh tidak. Teng Biao, dia sudah selesai. Semua orang masih kaget saat melihat Teng Biao bergegas keluar dari jaring petir. Tapi sekarang, mereka melihat Wang Chen mengejarnya lagi. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mati. Mereka mengira Teng Biao pasti sudah mati. Sekarang, Teng Biao jelas tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dalam situasi ini, dia seperti ikan di talenan, menunggu untuk disembeli oleh Wang Chen. Luka di sekujur tubuhnya sudah cukup membuatnya mustahil untuk melawan. Dengan gerakan ini, jelas dia tidak punya kesempatan untuk melawan. Tampaknya Teng Biao hanya bisa menunggu kematian, dan keluarga Teng pasti akan menolak. Di saat yang sama, nenek moyang keluarga Teng, Teng Li, menjadi gila. Kematian Teng Hao sudah cukup membuatnya kehilangan ketenangan. Sekarang, jika Teng Biao ditambahkan ke dalam campuran. Terlebih lagi, keadaan keluarga Teng akhir-akhir ini tidak baik-baik saja. Akan aneh jika Teng Li tidak menjadi gila di bawah tekanan semua faktor ini. Melihat bagaimana Teng Biao akan dibunuh oleh Wang Chen, semua orang hanya bisa menghela nafas dan meratap saat ini. Dan Teng Biao, pada saat ini, dia diselimuti ketakutan yang tak ada habisnya. Aura kematian sangat jelas terlihat. Ini adalah pertama kalinya Teng Biao merasakan aura seperti itu. Kali ini, dia sangat ketakutan. Dia tidak ingin mati. Dia tidak bisa menerimanya. Bagaimana Wang Chen bisa begitu kuat? Apakah dia benar-benar seorang kaisar seniman bela diri? Apakah ada kaisar seniman bela diri yang begitu mengerikan? Bagaimana dia membiarkan mereka hidup? Tidak perlu disebutkan betapa menyedihkannya Teng Biao. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan bertarung dengan Wang Chen. Bukankah dia sedang mencari kematian? Dengan kata lain, dia pasti tidak akan memberi kesempatan pada Wang Chen. Dia memandang ke langit di kejauhan, seolah dia sedang menunggu sesuatu dengan cemas. Sayangnya, dia kecewa sekali lagi. Tidak ada jejaknya. Mungkinkah harapan terakhirnya pun menjadi sia-sia. Mati. Ekspresi Teng Biao dipenuhi ketakutan. Pupil matanya membesar dengan hebat. Ada pun Wang Chen. Namun, ekspresi Wang Chen sedingin es. Dengan mendengus dingin, senjata energi asal di tangannya tanpa ampun menebas. Dalam menghadapi musuh, Wang Chen tidak akan pernah bersikap sopan atau penyanyang. Beraninya kamu. Tepat ketika semua orang merasa bahwa Teng Biao akan mati, tepat ketika Teng Biao sendiri telah kehilangan semua harapan, dan tepat ketika Wang Chen hendak membunuh Teng Biao, raungan marah tiba-tiba terdengar dari jauh. Suara ini seperti pembengkakan merah yang meledak di telinga Wang Chen. Ledakan Setelah ledakan keras, sosok Wang Chen terhenti. Darah di tubuhnya bergolak. Dia tidak bisa menahan nafas dan mengeluarkan seteguk darah. Puci Tubuh Wang Chen terhuyung hebat. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak disangka langkahnya akan dihentikan secara paksa pada saat ini. Desir-desir Kemudian, suara tergesa-gesa yang menusuk udara terdengar. Dalam sekejap mata, sosok yang berjarak ratusan meter telah bergegas ke depan Wang Chen. Enyahlah Raungan marah terdengar, menyebabkan Wang Chen merasa pusing. Ledakan. Angin palem memekakkan telinga. Tidak kusangka orang ini tidak peduli dengan konsekuensinya sama sekali. Setelah bergegas menuju Wang Chen, dia menyerangnya. Serangan ini sangat menggelegar. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tidak punya pilihan selain menyerah pada gagasan membunuh Teng Biao. Dia hanya bisa membela diri. Gemuruh. Angin palem bersiul. Pada saat ini, kekuatan besar dicurahkan ke tubuh Wang Chen. Senjata energi asal bergetar hebat. Sosok Wang Chen terlempar seperti bola meriam. Kekuatan ini seolah mampu merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Itu seperti kekuatan dewa, menyebabkan Wang Chen dikirim terbang tanpa perlawanan apapun. Kidan darahnya melonjak hebat, menyebabkan Wang Chen memuntahkan dua suap darah lagi. Pikirannya benar-benar kosong saat ini. Siapa? Siapa orang ini? Kenapa dia tiba-tiba muncul? Terlebih lagi, dia sangat kuat. Itu benar, meski itu hanya satu gerakan. Namun, Wang Chen dapat merasakan bahwa kekuatan orang ini bukan sekadar tingkat kekuatan biasa. Dia tidak punya cara untuk menolak sama sekali. Mungkinkah? Seolah memikirkan sesuatu, wajah Wang Chen menjadi pucat pada saat berikutnya. Mungkinkah nenek moyang tertinggi keluarga Teng telah datang? Nenek moyang terkuat. Teng Li. Nama ini terlintas di benak Wang Chen. Benar sekali, Teng Li. Keluarga Teng memiliki tiga ahli kekuatan Tuhan di api penyucian. Teng Biao, Teng Hao, dan Teng Li terkuat. Dikatakan bahwa kekuatannya bisa masuk sepuluh besar, atau bahkan lima besar, dari tiga puluh ahli kekuatan Tuhan di api penyucian. Setelah King Tian Chou, Sui Tian Xiong, dan Bai Yeming, Teng Li dan Sui Wu Yu adalah yang terkuat. Pada saat itu, ketika dia meninggalkan tempat yang telah disegel selama setahun, kata-kata terakhir yang dikatakan senior kepada Wang Chen adalah jangan pernah memprovokasi Teng Li. Karena Wang Chen saat ini sama sekali tidak punya hak untuk melawan Teng Li. Teng Li bisa dengan mudah membunuhnya. King Tian Chou tahu bahwa Wang Chen akan membalas dendam pada Teng Hao, jadi ini adalah hal terakhir yang dia katakan. Jika Wang Chen bertemu Teng Li, pilihan terbaiknya adalah berbalik dan lari. Tapi hari ini, Teng Hao, yang dibunuh Wang Chen, telah menarik perhatian Teng Biao. Sekarang dia hendak membunuh Teng Biao, mungkin ke ahli yang tiba-tiba muncul ini adalah Teng Li. Hati Wang Chen tiba-tiba tenggelam. Bam! Setelah terlempar mundur seratus meter, tubuh Wang Chen terbanting keras ke batu besar. Ledakan! Dalam sekejap, batu itu hancur berkeping-keping. Tubuh Wang Chen jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Of! Memuntahkan seteguk darah lagi, Wang Chen merasa dunia berputar. Teng Li! Wang Chen tiba-tiba terlempar, menyebabkan gelombang seru. Wang Chen samar-samar mendengar nama ini. Teng Li! Ini benar-benar Teng Li! Ya Tuhan, ini masalah. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian seruan. Bukankah orang yang muncul di tempat ini adalah Teng Li? Tepat ketika Yan melihat Wang Chen hendak membunuh Teng Biao, Teng Li bergegas mendekat. Begitu Teng Li bergerak, Wang Chen terlempar dengan mudah. Hal ini menyebabkan ekspresi Sui Wuyu dan yang lainnya, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, berubah drastis. Teng Li, bos keluarga Teng, juga datang. Sebelumnya mereka mengira jika Teng Biao terbunuh, Teng Li pasti akan menjadi gila. Tapi sekarang, dalam sekejap mata, Teng Li telah muncul di depan mereka. Kemunculan Teng Li seolah membalikkan keadaan dalam sekejap, membuatnya menjadi rumit. Itu memang Teng Li, mendengar gelombang seruan, Wang Chen, yang telah terlempar dan terhempas ke tanah, tiba-tiba merasakan jantungnya tenggelam. Segalanya tidak terlihat bagus. Dengan kemunculan Teng Li, dialah yang berada dalam bahaya. Siapa sangka dia akan tiba tepat waktu? Benar, itu Teng Biao. Pada saat berikutnya, Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu dan berseru dalam hatinya. Teng Biao. Ketika Wang Chen menggunakan tebasan naga ilahi guntur ungu untuk membunuh Teng Biao, dia samar-samar melihat Teng Biao sedang memegang tablet giyok di tangannya dan telah menghancurkannya. Mungkinkah benda ini memanggil Teng Li? Di antara keluarga besar, mereka semua memiliki alat komunikasi masing-masing. Terutama sinyal mara bahaya. Keluarga Teng tidak mungkin tidak memilikinya. Teng Biao pasti merasa bahwa dia tidak punya harapan untuk melawan dan nyawanya dalam bahaya, jadi dia menghancurkan tanda bahaya yang dia bawa. Dan Teng Li, yang sedang berkultivasi 10 atau bahkan 100 mil jauhnya, langsung merobek ruang angkasa dan bergegas setelah merasakan sinyal bahaya ini. Ini adalah satu-satunya penjelasan. Ini adalah satu-satunya cara Teng Li bisa tiba di sini secara akurat dalam waktu sesingkat itu. Dia terlalu ceroboh. Wang Chen merasa pahit di hatinya. Tidak peduli seberapa hati-hatinya dia, dia masih mengabaikan bagian penting tersebut. Kalau tidak, dia tidak akan memberi kesempatan pada Teng Biao. Sekarang. Seolah seluruh tubuhnya terbelah, Wang Chen berjuang untuk berdiri. Teng Biao Saat Wang Chen berpikir bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik, Teng Li, yang bergegas mendekat, berteriak kaget saat melihat Teng Biao yang terluka parah dan sekarat. Saat ini, tidak perlu disebutkan betapa jeleknya kulitnya. Hari ini, dia telah menahan gelombang amarahnya. Sebelumnya, ketika dia sedang berkultivasi, dia tiba-tiba menemukan bahwa tablet kehidupan Teng Hao telah hancur, yang membuat Teng Li langsung gila. Saat itu, dia telah menghancurkan gunung di sampingnya. Teng Hao ini adalah kerabat terdekatnya, dan sekarang dia telah jatuh. Siapa itu? Siapa yang melakukannya? Dia tidak akan memaafkan bajingan terkutuk ini. Sayangnya, Teng Hao tidak dapat mengirimkan sinyal bahaya tepat waktu, sehingga Teng Li tidak dapat segera membalas dendam. Di api penyucian lantai enam yang luas ini, bagaimana dia bisa menemukan keberadaan si pembunuh begitu cepat? Teng Li pertama-tama hanya bisa bergegas ke gunung tempat Teng Hao bercocok tanam. Kemudian, dia mengetahui bahwa Teng Hao sedang mengejar Wang Chen di kolam naga hitam. Hal ini membuat jantung Teng Li berdebar kencang. Wang Chen, mungkinkah itu dia? Setahun yang lalu, Wang Chen hampir membunuh Teng Hao, dan kali ini, mengabaikan segalanya, Teng Li segera bergegas mendekat. Di tengah jalan, dia tiba-tiba menerima sinyal bahaya dari Teng Biao. Lokasi sinyalnya adalah kolam naga hitam. Hal ini membuat Teng Li semakin cemas. Teng Biao, kekuatan Teng Biao bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Teng Hao. Dia secara alami mengetahui hal ini. Sekarang, mengapa sesuatu terjadi pada Teng Biao? Apakah itu benar-benar Wang Chen? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Menghancurkan ruang, Teng Li tiba di kolam naga hitam. Saat dia muncul, dia melihat Teng Biao akan mati, jadi dia menggunakan lion's roar. Sambil mengaum, dia menyerang Wang Chen. Sekarang, melihat Teng Biao dalam keadaan ini, ekspresi Teng Li menjadi tidak yakin. Dia segera menyuruh Teng Biao meminum pil obat untuk menyelamatkan nyawanya, lalu dia berbalik dan melihat ke arah Wang Chen, yang telah terpesona olehnya. Dia mengertakan gigi dan meraung, Wang Chen, hari ini, aku akan membunuhmu. Saat ini, Teng Li berada di ambang ledakan. Keluarga Teng telah menderita banyak pukulan, dan sekarang, Wang Chen sebenarnya membunuh Teng Hao dan melukai Teng Biao dengan parah. Bagaimana dia bisa duduk dan menonton? Bunuh Wang Chen? Dia harus membunuhnya.